Fakultas yang didukung oleh Budekan dan para wakil Dekan dan tentu saja ada pengawal ID-nya Mas Zam dan Mas Wajar. Terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dan ini seri yang keempat setahu saya. Seingat saya karena yang pertama kita sudah mendengar ada dari Loksado, kemudian dari Bajo, kemudian minggu yang lalu dari Papua, dan sekarang dari kaum yang berbeda. Nah ini kami berterima kasih sekali pada Mbak Fatimah, kebetulan Mbak Dr. Fatimah Hussein ini telah melakukan penelitian mengenai para ustazah hadrami ini. Dan Alhamdulillah juga kami sangat berterima kasih kepada Prof. Yasmin Cahap di tengah kesibukannya bersedia untuk menampilkan nanti beberapa informasi etnografis berkenaan dengan para wanita hadrami. Saya kira akan menarik diskusi kita pada malam hari ini. Nah diskusi atau webinar antropologi dan Islam Nusantara ini sehingga ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya ketika agama Islam masuk ke kawasan Indonesia atau kawasan Nusantara di masa lalu disebutnya, itu kemudian ada berbagai macam variasinya. Kita kemarin sudah melihat bagaimana masyarakat-masyarakat lokal itu merespon kedatangan Islam. Nah sekarang kita melihat hal yang berbeda, bagaimana mereka yang datang membawa Islam itu kemenujungan mengalami dinamika sendiri. Dan yang sangat menarik adalah yang malam ini ditampilkan yaitu para perempuannya. Kita sering mendengar tentu saja para haji yang dari Arab, tapi umumnya laki-laki. Dan gambaran tentang perempuan Arab ini dalam agama Islam kurang begitu tampil. Nah Alhamdulillah Pak Fatimah banyak melakukan riset ini dan Alhamdulillah juga Prof. Yasmin bersedia nanti menyampaikan banyak informasi sebagai tentu saja salah seorang ya, emarga etnik gitu ya, kira-kira Bu Yasmin ya. Maka tentu akan banyak informasinya ini. Makasih sekali Bu Yasmin. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, saya persilahkan Mas Agung, Mas Dr. Agung Wicaksono dari Departemen Antropologi UGM yang akan menjadi moderator malam ini untuk memimpin acaranya. Makasih sekali Pak Fatimah Hussein, Bu Yasmin Wahab, pada malam ini saya akan menjadi moderator. Perkenalkan nama saya Agung, saya salah satu staf pengajar di Departemen Antropologi. Kira-kira itu adalah pengenalan singkat saya. Kemudian pada malam ini, seperti yang disampaikan Mas Prof. Redi, tema besarnya adalah Antropologi dan Islam Nusantara dan topik diskusi pada malam hari ini adalah Ustazah Baklawi dalam Torekat Alawiah di Indonesia. Semoga saya tidak keliru dalam mengucapkannya. Dan kemudian ada dua pebicara yang sangat, Alhamdulillah, sangat begawan dalam studi Islam terutama juga dalam studi perempuan seperti yang dinyatakan oleh Prof. Redi tadi. Saya akan membacakan biografi singkat dari, pertama dari pembicaraannya dulu yaitu adalah Dr. Fatimah Hussein dan yang kedua adalah dari Prof. Yasmin. Jadi Dr. Fatimah Hussein ini sekarang adalah staf pengajar, dosen di UIN Surangkali Jaga. Beliau adalah asosiat profesor dalam filsafat Islam, kalau saya tidak keliru. Kemudian S1-nya atau bachelor-nya di UIN, kemudian S2-nya, master-nya di McGill University dan Institute of Islamic Studies, kemudian PhD-nya di Melbourne Institute of Language and Societies untuk MIALS. Jadi ini adalah biografi singkat dari Dr. Fatimah Hussein. Kemudian kalau kita mengecek di gubernur sekolah, publikasinya sangat banyak sekali. Jadi sangat berkemuka untuk bidang keislaman ini. Kemudian yang kedua adalah Prof. Yasmin. Beliau adalah salah satu guru besar di antropologi di UI, Universitas Indonesia. Kemudian S1 beliau di UI, S2-nya di Demography, di ENU, dan S3-nya di SOAS, School of Oriental and African Studies di London. Jadi malam ini sebenarnya ada Prof. Samsul Hadi yang ingin bertegur sahabat dengan Prof. Yasmin. Tapi sepertinya Prof. Samsul Hadi belum tiba di rumah. Jadi nanti mungkin bisa bertegur sahabat lewat pertanyaan atau komentar-komentar. Oke, langsung saja. Kemudian langsung saja untuk diskusi kali ini akan diawali dengan sentasi dari Dr. Fatimah Hussein. Maksimum 40 menit nanti kemudian disusul dengan tangkapan bahasan dari Prof. Yasmin. Sekitar 30 menit dan kemudian ada diskusi tanya-jawab begitu. Dan bagi Bapak-Ibu, Mas, Mbak sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa dimulai dari forum chat, dari chatnya. Sehingga nanti misalnya ada waktu bisa saya bacakan dan bisa direspon oleh kedua pembicara. Moga Bu Dr. Fatimah Hussein untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bagus sekali, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ini yang paling penting sekarang. Pertama, tentu saya mau mengucapkan terima kasih sekali atas undangan ini dari Prof. Hedi. Saya merasa tersanjung. Karena dulu itu kalau mendengar nama Prof. Hedi itu kita semua sudah sebagai mahasiswa itu sudah cukup derdek gitu ya. Apalagi kemudian Alhamdulillah sempat mengenal dengan baik Prof. Hedi karena sama-sama kami di ICRS. Lalu ketika tulisan saya terbit beberapa bulan yang lalu di Journal of Indian Ocean and World Studies, McGill University. Kemudian Prof. Hedi saya kirimi. Dan akhirnya mungkin melihat ada hal-hal yang cukup penting, mungkin cukup menarik untuk kita diskusikan hari ini. Jadi ketika ditawari oleh Prof. Hedi saya langsung oke walaupun sempat ragu sedikit sih awalnya. Tapi akhirnya dipastikan oleh Prof. Hedi bahwa ini oke dan akhirnya saya setuju. Dan tentu yang kedua saya juga ingin berterima kasih pada Prof. Yasmin Jahab. Tentu saya kira Prof. Yasmin sebetulnya lebih dahulu saya kira mempelajari atau berkonsentrasi pada topik ini. Kalau saya lebih belakangan. Jadi saya yakin nanti dalam ulasannya Prof. Yasmin akan memberikan banyak masukan atau mungkin juga pertanyaan atau kritikan yang jelas bisa melengkapi dari apa yang akan saya paparkan. Baik, saya akan untuk ini ya mas bisa share screen ya untuk PPT-nya ya mas Agung ya. Agak monggo Bu Dr. Patimah. Baik, ya ini bisa terlihatkah? Ya, juga bisa. Oke, baik. Saya mungkin modelnya gini saja atau harus saya ini ya, harus saya pakai full ya. Begini aja. Bisa begini, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Saya tadi cari-cari foto mana gitu ya. Ini mungkin fotonya terlalu. Ini foto dari internet. Ini bukan foto salah satu dari tiga ustadah itu yang akan saya bahas. Tapi saya kira ya nggak tahu saya apakah terlalu stereotyping. Tapi ini gambarannya kira-kira matanya saya pikir-pikir agak Arab gitu. Jadi ini yang saya ambil. Nah, di judul yang diminta oleh Prof. Hedi itu kan Ustadah Ba'alawi dalam Tarikat Alawiyah di Indonesia. Judul yang saya tulis di sini ini judul asli dari paper yang sudah dipublikasikan. Judulnya adalah Preserving and Transmitting the Teachings of the Tarikat Alawiyah. Jadi, apa namanya, preservasi, pelestarian ya. Mungkin istilahnya yang tepat. Pelestarian dan transmisi dari ajaran-ajaran Tarikat Alawiyah. Diasporik Ba'alawi Female Preachers in Contemporary Indonesia. Jadi, Ustadah-ustadah Ba'alawi Diaspora yang dalam konteks Indonesia kontemporer. Mohon maaf, ini presentasinya materinya menggunakan bahasa Inggris karena saya sudah nulis dulu mikirnya lama gitu ya sampai terbit dalam bahasa Inggris. Jadi, momeng Indonesia kan lagi agak-agak kagok gitu. Jadi, saya penyampaiannya saja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Baik, jadi tadi seperti disampaikan singkat oleh Prof. Hedi bahwa di dalam konteks Indonesia dan studi-studi tentang hadromidiaspora di Indonesia, suara perempuan itu seringkali kurang terdengar. Nah, jadi di dalam presentasi ini saya fokus pada perubahan peran ya. Changing roles. Perubahan peran dari tiga Ustadah Ba'alawi di dalam konteks Indonesia kontemporer yang saya ambil dari Jakarta, Surabaya, dan Solo. Kenapa dari tiga area ini? Karena ini area yang menurut saya cukup dominan para keturunan Ba'alawi yang ada di situ. Nah, apa yang akan saya lihat adalah terkait dengan bagaimana upaya-upaya mereka dalam melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran dari Torikoha Alawiyah itu, yaitu yang di-establish atau dibentuk mungkin ya oleh Ba'alawi Ancestor, kakek moyangnya Ba'alawi, yaitu yang bernama Muhammad bin Ali Alawi, yang meninggal pada paruh ke-2 abad ke-13. Jadi, sudah cukup lama. Saya menggambarkan, dan tentu ini versi mininya yang saya presentasikan di dalam kesempatan ini, karena kalau di dalam tulisannya cukup panjang, tulisan etnografisnya sebetulnya yang panjang itu ada di tulisan di situ. Nah, di sini yang ingin saya coba share dengan teman-teman semua adalah untuk memberikan gambaran yang cukup kompleks tentang ustadah-ustadah Ba'alawi tersebut, di mana mereka ada persamaan-persamaan, tapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Nah, argumen utama saya adalah bahwa legasi intelektual mereka, dan kemudian, apa namanya, keter, apa ya, tadi sudah saya cari ya, engagement itu, keterikatan, saya suka lupa. Keterikatan spiritual dan juga koneksi secara genealogis itu, yang jadi ada berbagai unsur ini ya, tidak hanya intelektual, tapi juga ada spiritual engagement, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya genealogis ini yang memampukan para ustadah ini untuk juga bisa mengambil peran sebagai preserver dan transmitter dari Toriko Halawiyah tersebut, dari ajaran-ajaran Toriko Halawiyah tersebut. Nah, saya akan mulai juga singkat dengan sedikit menggambarkan apa namanya, apa sih yang sudah dilakukan orang. Tentu ini serba singkat karena versi panjangnya ada di artikel tersebut, dan by the way, artikel itu bisa diunduh, itu apa open access, nanti kalau tertarik saya bisa tuliskan terakhir nanti di chat untuk linknya. Jadi, ini kira-kira ya tulisan-tulisan tentu yang bisa kita lihat seperti Vandenberg, Enseng Ho, Hamid Al-Ghadri, Ismail Fajri Al-Atas, ini beberapa tulisan-tulisan penting saya kira dalam Hadrami di Indonesia. Salah satu pertanyaan pentingnya adalah apakah sebetulnya orang-orang Hadrami yang berada di Indonesia dan more specifically Ba'alawi di Indonesia itu, mereka berasimilasi terhadap host societies, yaitu Indonesian societies, atau apakah mereka itu sebetulnya memaintain, tetap memelihara identitas mereka? apakah identitas itu menjadi hybridized atau creolized, ini istilah yang dipakai oleh Enseng Ho dan Sumit Mandal, atau identitas itu sebetulnya mengalami adaptasi dan manipulasi, ini yang ditulis oleh Ismail Fajri Al-Atas. Nah, jadi itu sebagian tentu saya belum menyebut yang lain-lain, seperti siapa namanya, Annebeng, lalu tentu ada yang menulis siapa itu, Astaghfirullahaladzim, saya ada beberapa nama lain saya nanti akan ingat. Tapi saya yang ingin saya tegaskan, saya hanya menyebut beberapa saja, dan tidak semuanya saya tuliskan di situ. Nah, kemudian apa sih bedanya, mungkin beberapa orang masih bertanya ya, antara Ba'alawi dan Masyaikh. Nah, di Indonesian Hadromidiaspora itu dibagi menjadi dua kategori utama gitu ya, Ba'alawi dan Masyaikh. Nah, Ba'alawi ini yang merupakan descendant langsung ya, biasanya disebut begitu, dari Prophet Muhammad, sedangkan Masyaikh ini yang disebut sebagai non-sada, atau non-sayid ya. Jadi, Ba'alawi ini apa sih yang membedakan mereka itu, biasanya memang dianggap memiliki, atau mereka membentuk religious elite di Hadromid. Walaupun kalau dalam beberapa tulisan lain, seperti tulisan Ian, bagaimana saya lupa nama last name-nya Ian itu, tulisannya dia dan tulisan beberapa yang lain juga menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di Hadromid, kemudian yang membuat mereka berdiaspora ke hampir semua sebetulnya di Indian Ocean. Itu yang Ian Walker. Nah, bagaimana saya lupa. Nah, jadi itu beberapa tulisan-tulisan itu, seperti Martin Selama yang juga berpendapat bahwa sebetulnya mereka, orang-orang Hadromid di Indonesia ini cukup punya posisi-posisi yang prominent. Ya, tentu nanti bisa di dalam diskusi mungkin orang akan melihat, kan banyak juga gitu yang mungkin dianggap berulah dan seterusnya. Tapi ini kira-kira yang sudah ditulis selama ini, dalam konteks transmission of knowledge dan seterusnya, ada di dalam posisi itu. Nah, lalu saya beralih fokus kepada three women preachers, jadi tiga ustadah Ba'alawi tadi ya. yang saya lakukan di dalam tulisan saya itu dan yang ingin saya share dengan teman-teman malam ini adalah bagaimana Ba'alawi Women Preachers ini, ustadah-ustadah Ba'alawi ini, mencoba untuk melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran dari Tori Kohalawiyah itu. Tadi saya sudah menjelaskan, dari Jakarta, Solo, dan Surabaya yang menunjukkan area-area yang memiliki komunitas hadromi yang cukup kuat. Dan ini yang akan saya lihat bagaimana mereka assume a new role, jadi bagaimana mereka mengambil peran yang baru sekarang ini yang saya ingin bandingkan dengan peran-peran sebelumnya yang didominasi oleh laki-laki. Nah, sebelum lebih jauh, sebetulnya apa sih Tori Kohalawiyah itu? Nah, Tori Kohalawiyah itu sendiri yang membentuk dari identitas dari Hadromi Community itu didirikan atau dibentuk oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi, tadi yang sudah saya jelaskan di depan, yang juga disebut sebagai Al-Fakih Al-Muqaddam, atau The Paramount Juris. Yang dia ini sebetulnya dari buku-buku yang saya baca itu secara indirect, secara tidak langsung menerima apa yang disebut dengan The Clock of Sufi Investiture. Mungkin ini kalau teman-teman yang sangat mendalami tasawuf bisa menjelaskan ya, itu kayaknya semacam jubah, kalau saya cek itu investiture itu seperti pentahbistan, jadi jubah yang dipakaikan begitu ya, untuk mentransmisikan, apa namanya, Tori Kohalawiyah itu, dari Suaib Abu Madian. Jadi, tidak langsung, tapi itu dilakukan melalui Abdullah Saleh Al-Maghribi. Ini dikutip dalam beberapa buku-buku teks yang cukup penting ya, seperti buku Anabeng dan buku Enseng Ho yang menjelaskan itu. Nah, Anabeng sendiri menjelaskan Tori Kohalawiyah itu sebagai a transmission of mystical knowledge in the genealogical chain, which then was infused with the Madaniya during the lifetime of Al-Fakih Al-Muqaddam. Jadi, saya pernah mempresentasikan ini dalam bentuk yang masih sangat sketchy, tahun 2019, dan kemudian saya ditanya di situ oleh salah seorang audiens, sebetulnya apa sih yang membedakan Tori Kohalawiyah ini dari Tori Kohalawiyah yang lain? Nah, di sini sebetulnya salah satu yang penting ini, yang genealogical chain ini ya, yang mungkin agak sulit gitu, karena dia bersifat genealogis, kalau kini yang lain mungkin agak sulit. Nah, jadi di sini ada two salient features, ada dua feature yang penting gitu ya, yang pertama adalah genealogy of the Prophet Muhammad, dan kemudian nanti juga ada, dan spiritual genealogy of Abu Madian, tapi nanti ada tambahan-tambahan penting, yaitu tentang bagaimana mereka, apa namanya, menjalankan ritual-ritual yang dijalankan oleh para pendahulu dari Tori Kohalawiyah ini sendiri. Nanti itu akan dibahas juga sedikit di bawah lebih lanjut. Nah, jadi kalau N. Seng Ho mengatakan bahwa Tori Koh yang dipraktekkan sekarang ini, itu merupakan apa ya, terdiri dari ada a canon of saints, ada para walinya ya, ada teksnya, ada ritualnya, ada special placesnya, tempat-tempat untuk berziarah, misalnya sekarang di Indonesia ini, jadi paket yang sangat menarik, kalau orang umrah plus Hadhramut, karena kita bisa melakukan apa namanya, ziarah-ziarah ke tempat-tempat para pendahulu ancestor kita yang ada di Hadhramut. Dan yang tidak lupa tentu di sini juga genealogy. Jadi genealogy ini merupakan salah satu unsur yang cukup penting. Jadi ada teks dan ritual yang imitasi the prophetic piety. Jadi ada teks-teks yang mencoba untuk mengikuti betul-betul apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini, yang kemudian diresepkan oleh para pious ancestor ini dari kelompok Sada ini, yang kemudian membedakan Tori Koh ini dari ajaran-ajaran Islam yang biasa. Karena ketika saya menulis paper itu untuk dipublikasikan, saya ditanya oleh reviewernya, kalau begitu apa dong bedanya dengan ajaran-ajaran Islam yang lain? Jadi ini mix antara genealogy dengan teaching, yang itu yang membedakannya. Baik, kemudian, nah ini ada satu catatan penting yang saya kira penting untuk saya sampaikan di sini. Karena di tahapan, di periode yang awal, ini memang Tori Koh ini dibatasi, khusus untuk kelompok-kelompok tertentu. Namun pada masa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang meninggal pada paruh pertama abad ke-18, dia melakukan satu reformasi penting terhadap Tori Koh ini, sehingga dia menjadi satu ajaran sufi yang lebih aksesibel untuk umum. Tidak memerlukan formal initiation. Jadi tidak ada perlu dibayat secara khusus, seperti itu. Nah, jadi itu kemudian, nah, lalu dengan demikian kita sekarang akan masuk untuk melihat dari setelah kita menjelaskan apa itu Tori Koh-la-Wi, apa itu cirinya. Nah, bagaimana komunitas Ba'alawi ini memaintain their identity. Ada tiga hal yang saya jelaskan di situ. Yang pertama adalah hal di Solo, ini gambar di kanan ini, menunjukkan ini tentu sebelum pandemi ya, sekarang tahun 2020 dan 2021 itu dibatalkan. Tidak ada hal. Nah, di sini, di kelompok atau orang-orang Ba'alawi ini, misalnya dia mengadakan hal selama setiap tahun ya, untuk memperingati wafatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Wafatnya sebetulnya di Hadramud. Tapi juga untuk sekarang ini memperingati wafatnya anaknya dari Habib Ali ini, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habshi, dan cucunya yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habshi. Namanya mirip-mirip gitu ya. Dan juga Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi. Jadi ini yang dilakukan dan yang penting sebetulnya dalam hal ini adalah proses identity maintenance itu dilakukan dengan cara reciting kitab-kitab, teks-teks yang di-prescribe oleh para pendahulu, oleh para Ba'alawi yang lebih dulu. Dan kemudian juga untuk selalu membangkitkan moral teaching. Karena tujuannya untuk selalu memaintain identity ini dan menyampaikan kepada generasi yang lebih muda. Walaupun tentu acara-acara seperti hal ini sudah menjadi publik. Jadi sudah tentu tidak menjadi milik komunitas Ba'alawi sendiri. Dan malah ini sudah menjadi event tahunan dari pemerintah Kota Madia Surakarta. Nah, cara lain untuk memaintain identity ini adalah dengan marriage restriction. Nah, ini tentu penting juga sebagaimana digambarkan oleh Sayyid Farid Al-Atas, the locus of Hadrami diasporic identity was not so much about language, but nasab or lineage, which form as the basis of... Jadi, apa? Di sini nanti bisa panjang ya, kalau di paper saya itu saya jelaskan cukup panjang bagaimana marriage restriction bahwa harus menikah karena patrilineal ya. Jadi, kalau perempuan Ba'alawi menikah dengan non-Ba'alawi, maka garis keturunannya ketika diturunkan itu sudah tidak bisa diturunkan lagi. Jadi, di situ ada marriage restriction dalam konteks untuk memaintain identity. Dan yang ketiga ini gambar cukup menarik ini keturunan Hadrami semua Ba'alawi yang berpakaian Indonesia. Saya pikir ini pas untuk menggambarkan ini bagaimana sending children to Hadramod. Tapi, yang menarik adalah salah satu cara untuk memaintain identity ini dengan mengirimkan anak laki-lakinya ke Hadramod, bukan anak-anak perempuannya. Maksud saya, ini tradisi yang selama ini dilakukan ya, sampai mungkin 10-15 tahun terakhir. Nah, jadi apa tujuannya untuk meng-immerse, untuk membiasakan dan membuat mereka kenal dengan budaya, dengan custom dari kakek dan nenek moyangnya, dan juga untuk menjaga hubungan yang terus dengan Hadramod. Nah, jadi ini tiga contoh singkat untuk menjelaskan sebetulnya dari tiga hal tadi, baik dari maintaining dari hal, dari contoh marriage restriction yang itu patrilineal, dan dengan cara mengirimkan anak laki-laki ke Hadramod itu, semuanya menunjukkan bahwa it was the male side of the Ba'lawi community, yang berperan penting itu sebetulnya adalah male actors untuk nurturing diasporic consciousness, untuk terus-menerus memelihara kesadaran tentang diaspora itu yang bermain di situ adalah male actors. Jadi, ketika melakukan hall, misalnya ketika mengirimkan anak-anak laki-laki ke Hadramod, untuk juga maintaining genealogy melalui marriage restriction terhadap perempuan, itu laki-laki semua yang banyak yang berperan. Nah, jadi bagaimana mereka mengekalkan connection with the place called homeland, yang, walaupun kalau Anda tanya saya ya, my homeland is Indonesia, tapi dalam studi tentang diaspora itu, homeland ya, tetap itu disebut sebagai homeland. Nah, tapi ini kemudian menjadi berubah dengan munculnya female actors. Ini saya akan masuk ke, saya sudah 20 menit ini berbicara. Nah, 20 menit terakhir mudah-mudahan cukup untuk menjelaskan ini, maksimal 20 menit. Jadi, di emergence munculnya para female actors tadi, yang menurut saya sebenarnya cukup menarik. Awalnya sih, karena saya ikut-ikut aja ya, ikut mendengarkan beberapa drama, lalu saya mulai, karena saya melakukan satu penelitian dengan teman-teman di Austrian Academy of Sciences, itu tentang social media, lalu saya mulai sadar loh, ternyata luar biasa ini social media yang di, apa namanya, yang dimiliki oleh para Baalawi Ustadzah, lalu saya kemudian tergerak untuk meneliti lebih jauh tentang peran mereka di dalam diaspora, di dalam diaspora, Hadromi diaspora di Indonesia. Nah, jadi, di dalam konteks patrilineal society seperti di Hadromut, sebetulnya sangat jelas bahwa Torikah itu adalah urusan laki-laki. Nah, namun, saya mencoba untuk membangun argumen, pendapat bahwa dalam konteks Indonesia, perempuan-perempuan Baalawi ini juga berperan penting dalam melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran dari Torikah Halawiyah itu. Nah, ini juga antara lain dimungkinkan dengan, apa namanya, dibukanya Darussahroh Islamic Boarding School di Hadromut, menyusul munculnya, apa namanya, loh, satunya kok saya lupa, namanya Dar, nah hilang nih saya, tapi nantilah saya lupa, tapi kok saya bisa lupa, saya kadang-kadang gitu nih, grogi nih Pak Hedi saya, apa namanya, nah munculnya Darussahroh ini yang di, yang di khususkan untuk perempuan ini, kemudian membuat atau memampukan para perempuan-perempuan Baalawi ini untuk melakukan studi ke sana. Jadi, ini yang menurut saya, marks an important chain, jadi memberikan, apa, membuat satu tonggak penting, begitu ya, dalam peran perempuan-perempuan Hadromi ini untuk melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran dari Toriko Halawiyah ini. Ah, Darul Mustafa, bagaimana saya lupa ini. Jadi, Darul Mustafa ini ada lebih dulu di tahun 1993, sementara Darussahroh itu muncul di tahun 1998. Nah, jadi Darul Mustafa ini merupakan, apa namanya, satu pesantren, bisa disebut begitu, yang khusus untuk laki-laki di bawah kepemimpinan Habib Umar bin Hafid, yang di Indonesia sebetulnya juga cukup terkenal sekarang. Nah, kenapa dia terkenal? Karena Habib Umar ini dianggap sebagai orang yang menghidupkan kembali Tarikot Halawiyah ini. Ini sudah banyak tulisan-tulisan Alexander Nish, ini misalnya salah satu yang khusus menulis tentang Habib Umar bin Hafid. Nah, ada pertanyaan, apakah sebetulnya Darul Mustafa dan later Darul Zahroh itu memang mengklaim sebagai pesantren tentang apa yang khususkan Sebetulnya sejauh terkait dengan Tarikot Halawiyah atau mengklaim sebagai pesantren yang mengajarkan tentang Tarikot. Namun, namun sebetulnya literatur-literatur sufi itu sangat sesuai putus ya, Pak? Iya, Pak. Halnya putus ya, Pak? Presi ya. Mudah-mudahan nyambung lagi ini. Selamat menikmati. putus ya, Pak Fatimah, Pak. Iya. Iya, monggo. Mas Agung ini ada informasi tadi Pak Fatimah putus. Sebentar lagi akan coba nyambung dia. Oke, oke. Jadi Bapak-Ibu sekalian kita tunggu sekecang Bu Fatimah untuk re-konek ke seminar ini. Sebentar lagi, Anu. Mudah-mudahan sebentar lagi masuk. Iya. Kalau Bapak-Ibu sampun wanton pertanyaan atau komentar bisa ditulis di kolom chat ya. Karena sudah lebih dari setengah jalan. Mungkin sudah ada hal yang menarik untuk ditanyakan kepada Bu Fatimah sudah mulai bisa dikitil dari sekarang. Masih mute ini kok Bu Fatimah. Masih mic-nya, Pak. Maaf tampaknya saya tadi yang putus ya, Mas. gak apa-apa, Pak. Sekarang udah nyambung lagi kok. Baik, saya teruskan ya, Mas. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Oke, bisa dilihat ya, Mas? Sudah, Ma. Oke. Baik, saya teruskan. Jadi, tadi sampai Darus Zahra ya. Jadi, karena banyak request tadi, Darus Zahra kemudian dibuka dan saya harus menyebut sebetulnya in addition terhadap Habib Umar bin Hafid, salah satu figure lain yang penting, ini perempuan, itu istrinya Habib Umar bin Hafid, yaitu Hababah Nur binti Muhammad Al-Hadar, atau juga dikenal sebagai Hababah Umm Salim. Ini karena sebagian dari murid-murid itu ada yang mengabdi begitu lah ya, menjadi apa namanya, membantu di rumah Hababah Nur ini dan kemudian juga mendapatkan banyak ilmu karena saya kebetulan juga berhasil mewawancara beberapa muridnya yang tidak semua datanya kemudian bisa saya masukkan di dalam tulisan tersebut. Nah, jadi ini menarik sekali karena ada peran sentral dari Hababah Nur juga di dalam pembentukan karakter murid-murid yang belajar di sana. Nah, jadi cukup jelas sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun sekolah atau pesantren itu tidak apa ya, tidak secara khusus dimaksudkan sebagai training ground ya, sebagai tempat untuk mentraining murid-murid itu untuk menjadi disciples of the tariqah menjadi murid-murid atau follower gitu ya dari tariqah ini tapi peran dari Habib Umar bin Hafidh, Hababah Umus Salim, kurikulumnya, praktek-praktek spiritualnya dan itu semua sebetulnya kemudian membuat mereka mampu menjadi preserver dan transmitter dari ajaran-ajaran tariqah alawiah itu. Nah, kemudian saya akan masuk tentang Indonesian Baalawi Women Jadi ada tiga tok apa ya ustadzah tadi yang saya akan jelaskan ada perbedaan generasi length of study mereka di Tarim di Hadramod ini juga berbeda. Nah, yang pertama ini Ustazah Halimah Alidrus ini mungkin sebagian dari kita sudah kenal Oke, kok ini internet saya unstable lagi Oke, terus ini kalau kita lihat ini data yang saya ambil barusan sudah memiliki 400 ribu followers di Instagram ini cukup menarik selama 4 tahun kemudian Ustazah Halimah sangat aktif baik secara online maupun offline dia punya majelis pengajian sendiri dia author dari buku beberapa buku dan dia sangat aktif di sosial media nah ini cukup menarik di Instagramnya sangat aktif di Facebook cukup aktif dia punya YouTube channel dan seterusnya jadi ini menarik nah lalu yang kedua ini Ustazah Halimah itu base-nya di Jakarta Ustazah Khadijah ini dari Surabaya lahirnya 78 dia hanya dia hanya melakukan studi selama satu tahun di Darussah dan kemudian dia pulang dia membentuk pengajian dan tapi dia continue to be offline jadi tidak seperti Ustazah Halimah dia tidak media and tech savvy jadi dia lebih apa namanya bekerja secara offline nah lalu yang ketiga adalah Ustazah Shifa Al-Haddad ini lebih muda tahun 95 lahirnya ini menurut saya memberikan contoh juga dari generasi yang lebih muda tapi dia juga pergi selama satu tahun yang menarik adalah dia juga memilih untuk tidak go online karena saya kira ini dari tradisi apa background pesantren yang dia ikuti sebelumnya dia apa sekolah di pesantren di Pasuruan ini cukup strict pesantrennya sehingga dia tidak apa namanya ya mungkin karena ada saya tidak tahu ya ada mungkin ada reservation gitu ya terhadap penggunaan sosial media walaupun cukup mudah sebetulnya jadi dia mengajar di sekolah di Ponegoro High School di SMA di Solo yang juga banyak di apa ya siswanya itu banyak dari keturunan keturunan Mbak Alawi baik lalu tiga contoh tadi sebenarnya ini tidak sempat saya bahas secara panjang tapi kalau kita lacak dari keberangkatan mereka ke Hadramut untuk sekolah itu yang menarik adalah sebetulnya yang berperan cukup aktif disitu adalah keluarga laki-laki dalam memberikan izin memberikan dorongan baik dari ayahnya dari pamannya begitu ya jadi peran laki-laki sebetulnya yang kemudian menurut saya sudah mulai berubah juga karena mendorong anak-anak perempuan atau keponakan itu untuk bisa bersekolah di Hadramut jadi ini apa sebetulnya bercerita tentang apa atau apa hal penting yang menurut kita bisa kita tarik dari perubahan ini yang pertama kalau dulu di masa yang lalu itu laki-laki dari komunitas Baalawi itu yang pergi datang ke Indonesia dan kemudian mereka yang mengirimkan anak-anaknya kembali ke Hadramut sekarang yang menarik adalah mereka mendorong dan mengizinkan anak-anak perempuan Baalawinya untuk pergi dan bersekolah di homeland di Hadramut yang kedua dengan kesempatan untuk belajar dan untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi budaya ilmu nilai-nilai penting dari tanah kelahiran orang tua atau kakek-kakeknya itu kemudian apa ustadah-ustadah atau anak-anak komunitas Baalawi yang perempuan ini kemudian bisa berkesempatan untuk memiliki peran baru sebagai holders of religious authority karena mereka berkesempatan juga untuk sekolah di sana untuk menyelami kehidupan di sana dan kemudian datang ke sini untuk mengajarkan ilmunya di sini nah saya sekarang akan coba cepat yang berikutnya adalah saya ingin mengajak melihat secara spesifik pada masing-masing ustadah tadi yang pertama tadi ustadah 5 jadi selain ada buku juga yang dia tulis Bida dari Bumi sembilan kisah wanita soleha ini menggambarkan tentang perempuan-perempuan yang oleh dia dianggap sebagai saint ya sebagai apa ya sufi juga yang perempuan sufi perempuan yang dia milih apa dia temui ketika studi di tarim dan lalu melalui buku ini sebetulnya ustadah 5 menekankan kepada pentingnya upholding and practicing good morality jadi ajaran-ajaran yang sebetulnya berada di dalam jantung ajaran Toriko Halawiyah itu sendiri yang ditunjukkan oleh para wanita-wanita soleha yang dia tulis di bukunya tersebut nah kemudian apa ya popularitas dari ustadah 5 itu sendiri utamanya sebagai murid dari Habib Umar bin Hafid dan saya kira juga murid dari Hababah Musalim itu kemudian membawanya untuk bisa berceramah di berbagai negara ini hanya beberapa yang saya tulis tapi tentu ada banyak negara lain yang sudah dia kunjungi atau maksudnya yang dia diundang untuk melakukan ceramah nah ustadah 5 sendiri menjalankan beberapa majelis majelis taklim dia punya majelis taklim muslimah al-ikhwan lalu dia juga tetap menjaga offline meeting ya tentu ini ketika ditulis masih belum pandemi sekarang saya kira banyak ceramah-ceramahnya yang dia lakukan lebih banyak secara online lalu dia juga menggunakan buku-buku klasik ya teks yang ditulis oleh para Ba'alawi Ancestors atau pendahulu-pendahulu Ba'alawi ini ada beberapa nama yang kemudian secara jelas menggambarkan transmisi dari ajaran-ajaran Ba'alawi Ancestors itu kepada jemaahnya dan tentu jemaahnya tidak hanya terdiri dari Ba'alawi women ya tapi karena online apalagi itu bisa juga didengarkan oleh wider audience nah lalu ini cuman gambaran saja dari sosial medianya ada Facebook ada Instagram tadi sudah saya sebut ya kemudian juga YouTube channel dan disini dia juga berupaya melalui pesan-pesannya itu untuk selalu memasukkan apa namanya ajaran-ajaran dari Toriko Halawiyah itu kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang saya bilang bisa disebut cukup gaul gitu ya di komen-komennya karena saya kira kalau kita bicara soal Instagram kan juga apa ya follower-followernya kan banyak juga anak-anak muda yang kedua Ustadzah Khadijah Segaf tadi sudah dijelaskan ini yang based di Surabaya dia tidak terlalu apa ya dia tadi tidak menggunakan media sosial tapi dia melalui offline majelis lalu dia juga mengajar di Madrasah Diniyah Lilbanin ini milik Al-Khairiyah ini satu lembaga pendidikan yang juga secara apa ya didirikan oleh komunitas Ba'alawi di Surabaya dan tetap dijaga juga sampai sekarang walaupun juga banyak murid-muridnya sudah mulai banyak dari non-Ba'alawi artinya bisa dari Masyaih atau dari masyarakat muslim secara umum nah ini nanti saya bisa cerita sedikit jika waktunya memungkinkan ini menarik karena dia ketika itu mengadakan satu acara yang cukup menarik yang dihadiri oleh banyak sekali orang dimana disitu ajaran-ajaran dari apa namanya Ba'alawi Ancestors itu dicoba di-retold digambarkan ulang dan bagaimana kemudian kita sebagai pengikut-pengikutnya itu bisa melakukan mengimitasi dari ajaran-ajaran itu nah kemudian Ustazah Syifa ini setelah pulang dari Tarim dia kemudian kembali mengajar di SMA di Ponegoro ini juga SMA yang didirikan oleh para Ba'alawi Ancestors kemudian dan saya kira bukan hanya Ba'alawi ya kalau yang saya tahu di Ponegoro ini sebetulnya mix tapi kemudian dalam perjalanannya lebih banyak diasosiasikan dengan Ba'alawi Community nah disini dia juga menggunakan banyak buku-buku kitab-kitab juga method yang dia pakai itu sangat menarik karena dia mengatakan yang penting adalah bagaimana students itu walk the talk menjalankan apa yang mereka katakan gitu ya jadi tidak sekedar mengatakan tapi melakukan yang lebih penting ini untuk menggambarkan keterikatan mereka dengan ajaran-ajaran dari apa namanya para pendahulu Ba'alawi dan kemudian bagaimana itu diterapkan kembali kepada murid-muridnya dalam konteks yang berbeda nah metodenya tadi saya sudah sudah jelaskan ini sudah tadi ya nah kemudian yang menarik adalah dia mencoba untuk apa namanya menegosiasikan dakwah strategi dakwahnya dengan tidak memaksa murid-muridnya untuk mengikuti secara strik tapi dengan memberikan cerita-cerita bagaimana Nabi Muhammad memberikan ajaran-ajaran yang penting sehingga disini saya kira apa yang dikemukakan oleh N. Seng Ho bahwa canon of saints text ritual special places genealogist ini memang betul-betul menggambarkan karakteristik yang sentral di dalam Torikoh itu dan bagaimana itu kemudian being retold oleh para ustadah ini dalam hal ini ustadah Syifa dia menggunakan media offline tadi sudah saya jelaskan dan dia merasa bahwa penting untuk bagaimana terhadap anak-anak Baalawi yang sekolah di sekolah situ itu untuk karena mereka ini yang nantinya akan meneruskan begitu ya argomedia akan meneruskan dan mentransmisikan ajaran-ajarannya jadi dia memilih segmen ini dia tidak memilih segmen yang seperti dipilih ustadah Halimah tentu masing-masing menurut saya punya argumennya sendiri-sendiri oke ini cuman singkat saja bagaimana impact dari upaya-upaya ini tidak hanya dirasakan oleh komunitas Baalawi tapi juga dirasakan oleh wider muslim community salah satunya majelis sahabat cinta yang sangat erat berkolaborasi saya bisa mengatakan begitu dengan ustadah Halimah sering sekali diundang dan juga mengundang ustadah-ustadah ustad dan ustadah yang lain oke saya akan sampai kepada conclusion apa namanya jadi dari semua yang saya mungkin menggambarkan dengan serba cepat tapi dari usaha-usaha yang dilakukan oleh tiga ustadah tadi baik secara online maupun offline saya mencoba untuk menjelaskan ada perubahan peran yang dilakukan oleh para ustadah-ustadah ini dalam melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran dari Toriko Ha'lawiyah itu di dalam konteks Indonesia sekarang nah dengan mencoba untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh tiga ustadah tadi saya mencoba untuk apa ya menyuarakan suara perempuan hadromi yang jarang didengar dalam konteks apa namanya bukan hanya di Indonesia tapi dalam studi-studi tentang hadromi community di Southeast Asia ada beberapa hal penting yang bisa kita garisbawahi di sini ada tiga hal yang pertama yang menarik adalah bahwa walaupun secara historis the men of the community jadi orang laki-laki dari komunitas hadromi ini yang merupakan apa ya penjaga utama dan transmitter utama dari Toriko Ha'lawiyah ini tapi dari yang saya coba kemukakan tadi walaupun secara singkat saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana hadromi women khususnya Ba'alawi women ini sekarang juga mengadopsi peran ini jadi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki dan menurut saya ini menggambarkan satu perubahan atau important shift jadi ada perubahan yang cukup penting utamanya dalam konteks Indonesian hadromi karena klaim tentang public religious authority otoritas keagamaan secara publik itu sekarang tidak hanya bisa dipegang tidak hanya dikuasai kalau mau kita katakan oleh laki-laki sebagaimana sejarahnya mengatakan begitu tapi juga bisa dilakukan oleh perempuan jadi ini menurut saya cukup penting yang kedua otoritas yang mereka dapat dari ustadah-ustadah ini ditarim dimana kurikulumnya memberikan apa namanya penekanan yang cukup penting terhadap tasawuf juga bagaimana ada keterikatan mereka secara spiritual dengan Habib Umar Habib Umar dan tentu dengan ustadah-ustadah yang lain itu sebetulnya menurut saya juga memberikan kekuatan pada mereka untuk menjadi penerus dari teaching ajaran-ajaran Toriko ini jadi kalau dulu mereka memiliki akses yang sangat terbatas dalam konteks religious knowledge saya kalau di artikel itu saya menggambarkan bahkan di dalam generasi ibu saya karena mama saya termasuk orang yang saya wawancara dalam konteks ini jadi kalau dulu mereka sangat terbatas nah sekarang mereka justru tidak hanya terbatas dalam mendapatkan pengetahuan tapi mereka juga bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan jadi ini menurut saya dan tidak hanya secara publik ya maaf private tapi yang lebih penting juga secara publik jadi kalau sudah punya 400 ribu follower itu bisa digayangkan juga ya cukup besar saya kira pengaruhnya yang ketiga adalah Ustazah-Ustazah Ba'alawi yang saya gambarkan tadi itu sebagaimana saya jelaskan tadi sebetulnya memiliki strategi yang cukup berbeda untuk melakukan dakwahnya namun mereka memiliki tujuan yang sama dalam perpandangan saya untuk memelihara dan mentransmisikan melestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran Toriko ini yang justru sekarang tidak hanya restriktif tidak hanya terbatas untuk Ba'alawi jadi dengan apa namanya menggarisbawahi pentingnya bagaimana kita meneladani kehidupan Nabi Muhammad keluarganya dan juga para pendahulu Ba'alawi nah sosial media tentu telah apa ya memampukan Ustazah Halimah itu untuk menyampaikan perannya pada komunitas yang lebih luas tapi saya kira pilihan yang dilakukan oleh dua female preachers yang tadi yang lain yaitu Ustazah Khadijah dan Ustazah Shifa untuk tetap stay offline ini juga menurut saya punya signifikansinya sendiri karena ini memenuhi apa ya melayani bisa dibilang seperti itu kebutuhan-kebutuhan untuk segmen yang berbeda dari komunitas yang berbeda dalam hal ini sebenarnya mereka justru langsung berhubungan lebih banyak dengan komunitas Hadrami dan Mbak Alawi di dalam konteks yang berbeda nah terakhir untuk menyimpulkan tadi sudah kesimpulan ini tapi kesimpulan ujungnya jadi walaupun beberapa walaupun beberapa apa ya ilmuwan atau pertanyakan ya identitas dari diaspora Hadrami ini dalam konteks Indonesia apakah mereka men-sustain apakah dipegang teguh ataukah mereka mengalami tadi saya sebut secara singkat apakah ada hybridize apakah being altered apakah being negotiated nah disini riset saya menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesian Baalawi Ustadzah Baalawi di dalam konteks Indonesia tadi saya menunjukkan bahwa mereka sebetulnya cukup berperan dalam memelestarikan dan mentransmisikan ajaran-ajaran teori ke Halawiyah nah pertanyaannya adalah apakah dinamika ini kemudian memiliki dampak dalam identity formation dalam pembentukan identitas Hadrami di Indonesia apakah ini kemudian dengan kita memelihara itu itu menciptakan segregasi antara komunitas Baalawi komunitas Hadrami dengan komunitas Muslim Indonesia yang lain secara umum apakah itu argumennya nah saya argue otherwise saya tidak setuju dengan argumen itu karena menurut saya sebagaimana tadi secara singkat saya tunjukkan bahwa mereka juga ber apa namanya utamanya Ustadzah Halimah dalam konteks ini yang mereka juga tidak membatasi dengan komunitas-komunitas yang non Baalawi jadi disini saya ingin mengatakan bahwa mereka tidak terlepas sebetulnya they are not uprooted mereka tidak terlepas dari their localities mereka justru tidak terlepas dari lokalitas mereka dan sebagai gantinya justru atau apa sebagai gantinya mereka justru secara sukses menurut saya sudah mendapatkan acceptance of a wider public mereka cukup mendapatkan penerimaan dalam komunitas yang lebih luas karena dalam konteks tadi tidak saya sebut secara dalam tapi nanti bisa di dalam diskusinya walaupun dua ustadah yang lain itu mengajar dalam komunitas Sadrami mereka juga punya pengajian-pengajian yang dihadiri oleh komunitas-komunitas non-Baalawi jadi itu jadi mereka tidak uprooted from their localities and have instead successfully secured wide acceptance from the Indonesian Muslim community through their offline and online preaching activities jadi melalui aktivitas offline dan online-nya mereka sudah berhasil untuk mendapatkan apa ya pengikut atau audience dari komunitas Muslim Indonesia lain secara terima kasih banyak mohon maaf jika mengambil waktu sedikit lebih banyak saya kembalikan ke Mas Agung Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih terima kasih sekali atas presentasi yang begitu luar biasa dari Ibu Fatima tentang bagaimana menguatnya otoritas keagaman bagi perempuan Pak Lawi di Indonesia dan juga impact-nya terhadap apa namanya komunitas tersebut yang semakin inklusif jadi justru tidak menciptakan segregasi tapi justru menggerus segregasi yang lebih inklusif kemudian untuk berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Yasmin Yagisahab untuk memberikan pembahasan atas presentasi yang begitu menarik tadi dari Ibu Fatima waktunya 30 menit onggo Profesor Yasmin oke terima kasih Mas Agung oke moderator terima kasih juga kepada Mas Hedi yang sudah mengajak saya untuk ikut webinar ini terus terang ketika saya diajak ketika saya diajak oleh Mas Hedi saya katakan aduh Mas Hedi ini bukan dunia saya nih apa masalah terikat gitu kan tapi Mas Hedi meyakinkan saya bahwa oh pasti saya bicara dari yang lain dari antropologi dan demografi oke saya coba share screen masih on the way mungkin oke saya cari ini dulu oke terima kasih Terima kasih. 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 share screen tadi kan Bias pun sudah kirim bahan sambil menunggu Profesor Yasmin itu Bu Dr. Fatimah sambun mengirim link artikel untuk presentasi barusan jadi Bapak Ibu bisa langsung mengkliknya untuk di download karena itu open source jadi bisa langsung dibaca dan bisa dikutip untuk meningkatkan citasi ya Bu Yasmin bisa jalan terus saja presentasi nanti saya minta Panitia membantu share screennya oke 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 menarik sekali ya karena untuk kalau saya bicara dalam itu Mbak saya bicara dari lebih banyak identitas masalah urban dan masalah migration ini sekarang masalah tarekat yang sesuatu yang sama sekali baru saya nah di dalam presentasi ini saya membagi atas dua bagian besar ini sudah ditayangkan belum ya Mas sedia silahkan saya akan kirim bahannya dulu silahkan Bu Yasmin jalan terus nanti akan bisa dikirim sebentar oke dua bagian besar yang pertama pengantar tentang komunitas Hadrami dan yang kedua tulisan tentang ini oh ya sudah keluar Bu Pak Fatima kenapa saya saya asum tidak semua orang mengetahui dengan baik gitu situasi di komunitas Hadrami baik yang di Hadramut maupun di Indonesia mungkin lebih banyak yang hadir di sini sebagian dari yang hadir di sini lebih mengenal orang-orang dari Hadrami ini dengan orang Hadrami kalau kita lihat ini istilah Hadrami di literatur muncul belum terlalu lama saya kira baru sekitar 20-30 tahun tapi sebelumnya digunakan istilah Arab tapi ini merujuk pada orang yang orang Hadrami ini adalah orang Arab yang datang dari Hadramut Hadramut itu dimana Hadramut itu di Yaman jadi Yaman lagi atas Yaman Utara dan Yaman Selatan dan orang-orang Hadrami ini berasal dari Yaman Selatan Hadrami disebabkan Hadrami lebih dari 90% Harap yang ada di Indonesia jadi kurang dari 10% adalah orang di negara ini baru akhirnya berikut saya ingin memperkenalkan konsep Ba'alwi Masai Mu'alat dan ini sepertinya Prof. Yasmin terlempar lagi atau ya kelihatannya putusnya tidak putus tapi karena ya terputus mungkin atau mungkin ketika presentasi bisa off-camp agar apa namanya stabil karena pakai HP itu sudah ada Yasmin kameranya bisa dimatikan aja Yasmin supaya tidak terlalu berat yang penting sudah share screen terlalu berat Bagaimana Prof. Yasmin, apakah bisa dilanjutkan presentasinya? Terima kasih. Bagaimana itu Mas Sam? Sudah, Bu Yasmin. Silahkan. Saya matikan saja apa yang di komputer ya? Ya, atau saya matikan. Sebentar, mungkin saya bisa bantu untuk share screen materinya, Bu Yasmin. Saya masih mencari materinya. Sambil Prof. Yasmin mencari materi, mungkin Bu Yasmin bisa langsung lanjut untuk mempresentasikan, untuk menghemat waktu. Saya sedang buka ininya dulu. Saya sedang buka file-nya. Oke, saya terus kepada, saya menjelaskan Mbak Alwi, siapa itu Mbak Alwi. Karena memang judulnya juga sudah Hadrami dan Mbak Alwi. Jadi, Mbak Alwi ini sebenarnya bukan penduduk asli Hadramut. Mereka migrasi dari Basra, pertama ke Mekah, ke Madinah, lalu mereka ke Hadramut. Jadi, di Hadramut sendiri sebenarnya ada penduduk asli. Yang Mbak Alwi yang dikenal sebagai Hadrami, ini adalah pendatang, tetapi kemudian menjadi penduduk di sana. Dan menduduki setrata Mbak Alwi. Jadi, penduduk di Hadramut itu mengenal setrata-setrata, terdiri dari empat setrata. Setrata yang di atas itu yang dinamakan Mbak Alwi, yang sebenarnya juga tadi adalah pendatang. Yang bermigrasi dari Basra ke Hadramut, itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia bermigrasi karena adanya gejolak dalam kehidupan beragama di Basra, merasa tidak aman, lalu dia bermigrasi ke Hadramut. Mereka berjumlah 70 orang. Salah satu adalah anak beliau yang bernama Abdillah. Lalu, lahirlah Alwi dari Abdillah. Jadi, Alwi itu yang pertama dari keluarga ini lahir di Hadramut. Sehingga keturunan dari Alwi yang ada di Hadramut dinamakan Mbak Alwi. Artinya dari keluarga Alwi. Nah, itu yang tadi dibicarakan. Jadi, yang dinamakan Mbak Alwi adalah keturunan dari orang yang bernama Alwi yang kakeknya bermigrasi dari Basra ke Hadramut. Jadi, mereka bukan penduduk asli Hadramut. Mereka adalah pendatang, tapi kemudian mereka menjadi Hadrami. Ba'alwi ini yang lapisan yang pertama, lapisan lainnya ada tiga lapisan dikenal dengan istilah Masai. Jadi, tadi disebutkan oleh Mbak Fatimah ada Ba'alwi dan ada Masai. Oke, nanti yang datang ke Indonesia dikenal dua juga. Ada Mu'alat dan ada Ula'iti. Mu'alat ini peranakan, Ula'iti itu yang asli. Tapi sekarang, praktis hampir semuanya adalah Mu'alat. Jadi, ketika kita bicara Hadrami, bicara Ba'alwi, mereka tergolong pada kelompok yang dinamakan Mu'alat, yaitu peranakan. Sejarah kedatangan Hadrami, jadi ada beberapa teori yang saya belum bisa ditayangkan ya. Ya, ini sedang proses, Bu. Masih dalam proses, iya, nggak apa-apa. Ada beberapa yang saya kutip dari tulisan ini yang menunjukkan, mereka ini sudah datang ke Indonesia jauh sebelum orang Belanda datang ke Indonesia. Misalnya, Engsenho, Van der Kruf, Craig Fersel, ini mengatakan mereka dari ratusan tahun yang lalu sudah ada di Indonesia. Tapi mereka tidak datang dalam jumlah yang besar. Baru pada abad ke-18, mereka datang dalam jumlah yang besar dengan diketemukannya transportasi, dibukanya terusan Suez. Ini mereka datang ke Indonesia. Ada sebuah buku yang baru saja terbit, ya tahun 2021 ini, jadi baru beberapa bulan yang lalu, berjudul Sebuah Kisah Perjalanan Hidup Dari Hadramut Ketanah Jawa Diantara Dua Cinta. Yang dimaksud diantara dua cinta, adalah Cinta Antara Indonesia dan Cinta Dengan Hadramut. Ini sebuah buku yang sangat bagus. Saya kira saya baru mendapatkan ya sebuah buku yang menceritakan secara detail biografi bagaimana seorang Hadrami migrasi ke Indonesia. Nah, cerita dari buku ini menjawab beberapa pertanyaan yang sering dimunculkan dalam literatur Hadrami. Jadi ini halaman enam deh, Mas, yang saya sedang bicarakan sekarang. Oke, silahkan terus, Bu. Ya, halaman enam. Oke. Nah, buku yang ditulis oleh Mustafa Najib, dia seorang wartawan, menulis pengalaman hidup kakeknya. Nah, pengalaman hidup kakeknya ini ditulis oleh ayahnya Mustafa Najib. Nah, dari cerita ini, diceritakan bagaimana kakeknya datang dari Hadramut ke Indonesia dan hidup di Indonesia. Nanti dia suka balik ke Hadramut, lalu dia balik ke Indonesia bolak-balik. Ketika dia memutuskan untuk hidup di Hadramut, dia rasa dia sangat rindu lagi kepada Indonesia. dia kembali lagi ke Indonesia hingga meninggal di Indonesia. Oleh karena itu, bukunya dinamakan di antara dua cinta. Nah, yang menarik dari buku ini adalah teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori yang dikatakan oleh Belanda bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh orang Gujarat dari India. di dalam buku ini itu terlihat bagaimana dia bermigrasi dari kotaknya di Hadramut. Pertama, karena itu dilakukan sekitar 200 tahun yang lalu, jadi dia naik ontak dulu. Naik ontak dari kotaknya terus sampai ke dekat Pelabuhan Aden. Di sini tinggal beberapa hari nunggu kapal. lalu naik kapal kira-kira 5-6 hari. Dari Aden ini dia sampai di Bombay. Di Bombay itu dia menceritakan bagaimana situasi Pelabuhan di Bombay dan sebagainya. Beberapa hari di Bombay lalu ke Sri Lanka. Naik kapal lagi beberapa hari baru tiba di Singapur. Di Singapur beberapa hari lagi naik kapal lagi baru tiba di Aceh. Dari Aceh dia ke Batavia. Dari Batavia naik kereta api ke Surabaya. Tempat tujuan dia. Nah, dari cerita Mustafa Najib dalam bukunya Dua Cinta ini, kita bisa melihat betapa beratnya perjalanan yang ditempuh oleh migran-migran pada abad ke-18 dari Hadramut hingga ke Indonesia. Sehingga memang tidak mungkin bagi wanita untuk menempuh perjalanan yang berat ini. Saya kira ini merupakan salah satu jawaban mengapa umumnya mereka datang tidak membawa wanita. Jadi ini mungkin salah satu kemungkinan. Bukan cuma berarti bahwa wanita itu tidak dilibatkan, tapi memang kondisi perjalanan yang begitu berat secara fisik yang amat berat untuk ditempuh oleh seorang wanita. Yang kedua yang bisa ditarik dari sini adalah kita lihat bahwa migran-migran dari Hadramut itu kalau datang itu mau tidak mau mampir ke India. Karena perjalanan yang begitu jauh dengan transportasi yang dulu tidak mungkin tanpa mampir ke India. Nah, dari mereka yang mampir ke India itu ada yang tinggal lama lalu mengadopsi kebudayaan cara hidup, kebudayaan India dan sebagainya. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke Indonesia. Sehingga kita lihat bagaimana pengaruh-pengaruh India ini menjadi gaya hidup dari mereka, para Hadrami yang datang ke Indonesia melalui India. Ada juga yang tinggal di India, kawin dengan orang setempat, hingga punya anak. Nah, anak-anaknya ini meneruskan perjalanan ke Indonesia. Ini yang menyebabkan mereka yang membawa Islam ke Indonesia, sebenarnya orang-orang Hadrami, tapi kelihatan seperti orang India. Sehingga muncullah teori yang mengatakan Islam dibawa oleh orang Gujarat dari India. Ini terjawab dengan baik dalam bukunya Mustafa Najib. Silakan terus, Mas. Alaman tujuh. Oke. Nah, karena saya seorang demografer, jadi kadang-kadang saya senang juga gitu. Karena saya yakin dengan memberikan gambaran ini, kita mendapat gambaran bagaimana sih orang-orang Hadrami. Nah, kenapa saya menyandingkannya dengan orang Cina? Karena ketika bicara kelompok minoritas di Indonesia, itu dua saja yang menonjol, orang Arab dan orang Cina. Sebenarnya ada orang India, tapi jumlahnya yang kecil, perannya juga kelihatannya tidak menonjol. Jadi, keberadaan orang India ini tidak mendapat perhatian kelihatannya dari para peneliti atau orang-orang awam. Kita lihat di sini, yang saya berhasil dapatkan, datanya tahun 1860 sampai 1930, kita lihat orang Arab itu dari dulu jumlahnya sekitar 10% dari orang Cina. Jadi, meskipun sama-sama minoritas, dua kelompok minoritas di Indonesia yang mempunyai peranan dalam kehidupan di Indonesia, ini secara kuantitas mereka amat jauh berbeda. Silakan lanjut, Mas. Halaman 8. Kita lihat bagaimana Hadrami menurut sensus tahun 2000. Nah, ini menarik juga untuk melihat sensus tahun 2000. Jadi, di apa namanya, ada tiga sensus berturut-turut di Indonesia yang ada informasi mengenai suku bangsa, yaitu 2000, 2010, dan 2020. Waktu yang sangat singkat, saya baru dapat tulisan ini hari Senin, baru sempat baca hari Kamis, jadi saya cuma punya waktu satu setengah hari. Saya tidak berhasil ini mendapat data sensus, tapi saya pernah menggunakan data sensus tahun 2000. Nah, di sensus ini, orang Arab itu jelas disebut Arab, tidak disebut Hadrami. Jadi, itu sebabnya saya mencoba menerangkan apa hubungan antara istilah Arab dan istilah Hadrami. Yang menarik, ketika saya menggunakan sensus tahun 2000, saya menulis tentang kampung Arab di Jakarta. Jadi, saya membuka sensus dari Provinsi Jakarta. Ternyata, tidak ada orang Arab di situ, di sensus itu. Lalu, saya menarik kesimpulan, oh, kalau begitu, orang Arab ini tidak melihat dirinya sebagai orang Arab dan tidak dilihat oleh orang luar sebagai orang Arab. Itulah yang saya munculkan di dalam paper saya ketika saya memberikan seminar di, di apa namanya, di Singapura, sekitar tahun 2014 mungkin. Tapi, ketika saya ada keperluan lain, saya menggunakan Provinsi-provinsi lain, saya kaget. Ternyata, di Jawa Timur, itu ada informasi mengenai orang Arab di Indonesia. Ternyata, di Jawa Timur, orang Arab itu banyak terdapat di Pasuruan, Gresik, Bondowoso, Surabaya, kalau tidak salah. Loh, kalau begitu, kesimpulan saya tadi salah. Bahwa orang Arab jumlahnya di Jakarta itu tidak besar. Sehingga oleh sensus dimasukkan ke dalam kelompok lain-lain. Bukannya dia tidak melihat dirinya sebagai orang Arab atau tidak dilihat oleh orang luar sebagai orang Arab. Mereka tetap merasa Arab dan dilihat sebagai orang Arab, tapi jumlahnya yang kecil menyebabkan mereka dicatat dalam kelompok lain-lain. Silahkan lanjut. Nah, di sini saya memperkenalkan juga kampung Arab. Kenapa? Karena meskipun jumlahnya orang Arab itu kecil, sehingga di dalam sensus dimasukkan dalam lain-lain yang mengecoh kita, seakan-akan tidak ada orang Arab di Jakarta, tapi sebenarnya ada. Nah, kampung Arab ini walaupun dinamakan kampung Arab, tidak berarti mereka dominan jumlahnya. Beda misalnya kita pergi ke Glodok, itu bisa dikatakan 80 persen, mungkin 80 persen itu orang Cina. Tapi kalau kampung Arab, mereka sama sekali tidak dominan, cuma jumlah mereka lumayan banyak bisa diketemukan di situ. Jadi kalau ingin mengadakan penelitian mengenai Hadrami, pergilah ke kampung Arab. Di mana kampung Arab di Jakarta? Adanya di Condet, yang banyak mungkin sekarang bisa dilihat, lalu di Jakarta Barat di Rawabelong. Aslinya, dulu kampung Arab itu ada di Krukut dan Pekojan, emang Belanda yang menempatkan. Tapi kemudian mereka tergeser dan setiap orang Arab pindah itu digantikan oleh orang Cina. Ketika saya jalan-jalan mempelajari demografi di Pekojan, di Kerukut, yang dulu melupakan kampung Arab sejak teman Belanda, isinya tinggal beberapa keluarga saja orang Arab. Sisanya semua yang ada orang Cina. Mereka ini pindah ke Jakarta Timur, mulai dari kampung Melayu sampai Condeh, lalu kampung Arab lain terdapat di Petamburan di Tenabang, mereka juga tergeser dan pindah ke Rawabelong. Oke, yang berikut. Nah, pendidikan di kota Tarim. ada sebuah buku yang berjudul Tarim Kota Pusat Peradaban Islam. Kenapa saya kutip di sini, ketika saya membaca buku tersebut, itu memang Tarim benar-benar sebagai kota pendidikan dan sebagai kota ulama. Sehingga kalau saya menyebut saya, kakek saya berasal dari Tarim, orang yang mengerti mengenai Hadrami akan mengatakan, oh ya, kalau gitu kamu berasal dari keluarga-keluarga yang berpendidikan. Ketika saya datang ke Hadramut, saya mampir di Tarim, itu suasananya memang terasa seperti kota suci. Saya katakan seakan-akan berada di Mekah. Lalu, kalau sore saya lihat anak-anak berjalan memegang Al-Quran, saya tanya, mereka itu sudah hatam Al-Quran ya anak-anak? Terus dikatakan oleh guide saya, oh di sini kita tidak bicara hatam, yang kita bicarakan adalah hafal. Jadi, begitu pentingnya peranan pendidikan Islam di kota Tarim. Sekarang kita masuk ke Ustazah Mbak Al-Widri, yang tadi merupakan background, yang sekarang saya mencoba menikmati tulisan Mbak Fatima. Sebagai salah satu, ini bukannya merupakan fokus studi saya, dari Hadrami saya lebih banyak bicara etnisitas, bicara identitas, tapi sebagai anggota masyarakat ini, saya merasakan bahwa sekitar tahun 1990-an itu marak majelis taklim. Majelis taklim ini diselenggarakan baik oleh yang Hadrami maupun yang non-Hadrami. Saya merasakan banyak sekali dari wanita-wanita hadrami yang membuka majelis taklim, tapi baru tahun 1990-an. namun sebelum tahun ini itu sudah ada majelis taklim, cuma tidak marak seperti tahun 1990-an. Beberapa orang-orangnya masih ada dan saya kategorikan sebagai ustazah yang cukup senior. Nah, jumlah mereka, jadi dari mereka yang majelis taklimnya berada sejak sebelum 1990-an, itu majelis taklimnya mempunyai pengikut yang cukup besar, apalagi kalau di bulan maulid. Di bulan maulid ada satu ustazah misalnya di condet, itu jalan raya condet tertutup. Meskipun maulidnya mulai sekitar jam 8, saya jam 6 harus sudah ada di sana. Kalau saya datang lebih dari jam 6, maka saya tidak bisa masuk ke dalam. Begitu besar jumlah mereka yang datang dan begitu besar pengaruh dari ustazah-ustazah ini. Nah, ustazah yang saya ceritakan ini, yang asalnya dari mereka sebelum tahun 90-an, itu berbeda dengan ustazah yang diceritakan oleh Mbak Fatimah. Ini kan generasi mudanya, sedangkan yang saya sebut ini adalah generasi senior yang tetap masih bertahan hingga sekarang. silahkan halaman 12, mas. Halaman 12. Di halaman 171 dari tulisannya Mbak Fatimah menyebutkan mereka, nah ini Mbak Fatimah, saya apakah Mbak Fatimah salah mengutip atau saya salah menanggapi tulisan ini, di situ Mbak Fatimah menyebutkan mereka sekolah di Arabita Al-Alawiyah. Sejauh pengetahuan saya, yang organisasi dari Alawiyin yang meraning sekolah adalah Jamiatul Khair. Sedangkan Arabita Al-Alawiyah adalah organisasi yang melakukan pencatatan yang tadi disebut genealogis oleh Mbak Fatimah. Bagaimana keturunan ini amat penting bagi keluarga Mbak Al-Alawiyah. Sehingga ada sebuah organisasi yang mencatat sebagai saksi apakah seseorang itu betul-betul Mbak Al-Alawiyah atau tidak. Jadi, kalau Mas Hedi ingin menjadi Bin Syahab, Mas Hedi nggak bisa begitu aja Mas Hedi menyatakan diri Mas Hedi Bin Syahab. Mas Hedi itu harus membuktikan diri Mas Hedi di Arabita. Lalu Arabita akan melakukan penelitian. dibutuhkan lima saksi hidup yang mengenal orang tua Mas Hedi, saudara Mas Hedi, kakek Mas Hedi, lalu bisa dikatakan oh betul ini Bin Syahab. Kalau tidak, meskipun mungkin sebetulnya Mas Hedi itu Bin Syahab ya, tapi tidak ada saksi-saksi itu Mas Hedi tidak akan mendapatkan tanda bukti yang kita namakan paspor yang menyatakan Mas Hedi adalah Mbak Al-Alawiyah. Jadi, begitu pentingnya memang status Mbak Al-Alawiyah pada apa namanya, pada kelompok Mbak Al-Alawiyah. sehingga ada pencatatannya sendiri oleh sebuah organisasi. Oke, berikut ini halaman berapa ya? Jamia Dulhoir. Oke, Ustaz Zaba Al-Alawiyah. Agak susah ya kalau orang lain yang ini. Halaman 13, Prof. Yusmin. Oke, Jamia Telher sekarang ya, halaman 13. Nah, Jamia Telher yang tadi saya katakan sebagai lembaga pendidikan itu mulai diinisiasi tahun 1901. Ketika itu, Mbak Al-Alawiyah yang ada di Pekuajan, jadi mereka masih mayoritas di Pekuajan, merasakan kebutuhan sebuah organisasi untuk membantu masalah-masalah sosial, masalah sosial dari kelompok Mbak Al-Alawiyah. Tetapi, yang running ini sebenarnya adalah aktivis-aktivis yang oleh Belanda memang dicurigai, gitu, dicurigai sebagai gerakan-gerakan di bawah tanah yang membantu gerakan-gerakan melawan Belanda. Sehingga amat sulit untuk mendapatkan izin. Mereka meminta izin tahun 1903, akhirnya tahun 1905 baru mendapat izin resmi sebagai sebuah organisasi. Tahun 1919 diririkanlah sekolah Jamia Telher. Nah, Jamia Telher menurut tulisan Deli Arnul itu menuliskan dengan baik, itu mendeskripsikan sebagai sebuah sekolah dengan sistem pendidikan modern yang pertama di Jakarta. Menggunakan bangku, perpustakaan, bahkan mereka mendatangkan buku-buku, majalah dari luar negeri dan pengajar dari luar negeri. Jadi, banyak pengajar dari luar negeri yang menjadi pengajar di Jamia Telher. Benar-benar merupakan sebuah lembaga pendidikan yang modern. Namun, yang running itu bukan cuma orang Indonesia, ada beberapa nama terkenal yang saya kutip di sini. Cokro Aminoto, kita kenal semua siapa, Haji Umar Syed Cokro Aminoto, itu anggota dari Jamia Telher. Lalu, Jaya Negara, seorang Huf Jaksa dari Betawi, Wiria Dimaja, asisten wedana rangkas Betung, Kiai Haji Ahmad Dahlam, pendiri Muhammadiyah, itu juga anggota dari Jamia Telher. meskipun sebuah organisasi yang didirikan oleh Hadrami, oleh Mbak Alwi, tapi banyak pengajarnya, murid-muridnya adalah orang Indonesia. Nah, yang berikut yang saya ingin tanggapi adalah sampel yang diambil oleh Fatima, itu ada tiga ustazah ya. Ustazah Halima, Ustazah Hadijah, Ustazah siapa satu lagi saya lupa ya. Anyway, ada tiga ustazah. Ya, saya tertarik pada Ustazah Halima. Ustazah Halima itu lahir di Cirebon, lalu dia sekolah di pesantren di Gresik. Baharun punya, kalau tidak salah. Dia juga melanjutkan pendidikan di Pekalongan, di Rembang. Kemudian dia kawin dengan Alhadar. Nah, saya tidak tahu ini Alhadarnya berasal dari mana? Apakah dari salah satu kota di Jawa Timur? Lalu dia bermigrasi ke Jakarta. Nah, yang saya maksudkan di dalam sampel ini adalah Ustazah Halima ini tidak mewakili Ustazah yang ada di Jakarta. Bagi saya, Ustazah Halima masih mewakili Ustazah yang berasal dari Jawa Timur. Jadi, ketiga Ustazah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Ustazah-Ustazah dari Jawa Timur. Mungkin pertanyaannya, lalu apa bedanya? Toh sama, mereka semua bakalui. Nah, dari pengalaman saya, dan ada juga penelitian yang saya tidak sempat putih di sini, karena waktunya yang pendek, itu ada perbedaan antara Hadrami yang berasal dari Jawa Timur atau dari Jawa, katakan Jawa Timur, Jawa Tengah, dengan yang berasal dari Jakarta, dengan yang berasal dari Maluku, itu ada perbedaan. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks ini saya ambil saja perbedaannya di dalam bidang pendidikan. Bahkan hingga sekarang, banyak generasi bakalui di Jawa Timur yang generasi mudanya itu cuma sampai SMP saja, dan jumlah mereka masih cukup banyak. Juga, kalau mereka sekolah, itu umumnya mereka sekolah di pesantren. Ini beda sekali dengan Baalui yang ada di Jakarta. Karena sistem pendidikan yang berbeda, bisa kita bayangkan mereka juga mempunyai gaya hidup, pola pemikiran, pandangan-pandangan yang berbeda antara Baalui Jawa Timur dengan Baalui Jakarta. Itu sebabnya menurut saya sampel yang digunakan oleh Fatima di sini adalah sampel dari Ustazah-Ustazah Jawa Timur. Jadi Halimah tidak mewakili Ustazah yang ada di Jakarta. Sebenarnya ada yang disebut juga, mungkin diteliti juga oleh Fatima di dalam penelitian itu, yaitu tiga putri dari Bin Jindan. Dia cucu dari Habib Salim Bin Jindan. Dan Habib Salim Bin Jindan ini saya kira logat Jawa Timurnya juga berat sekali ya. Jadi saya bayangkan dia lama juga di Surabaya. meskipun asalnya kalau tidak salah dari Gorontalo. Nah, ketiga putri Bin Jindan ini saya sering juga mengikuti taklim-taklim mereka. Mereka ini bisa dikategorikan sebagai Ustazah dari Betawi. Cuma memang di dalam tulisan Mbak Fatima di sini dia tidak di eksplor lebih dalam. Cuma yang tiga Ustazah itu saja. Silakan terus kalaman 18. Nah, ini sebenarnya merupakan pertanyaan juga kepada bukan naik lagi ya halaman 16. Halaman 16. Tadi saya katakan mulai 1980-an ini Majelis Taklim sangat marah. Sebelumnya juga banyak Majelis Taklim yang dilakukan oleh para wanita kelompok Mbak Alwi. Karena selama ini saya tidak memperhatikan itu sebagai proses pengajaran agama sehingga saya tidak mengetahui apakah yang diajarkan mereka bukannya tarekat alawiyah. Kenapa di sini dilihat sebagai resistensi dan transmisi dari pengajaran tarekat alawiyah. Tapi kalau saya lihat apa yang dibahas oleh Mbak Fatima rasanya yang dulu pun yang dilakukan oleh para senior itu juga termasuk tarekat alawiyah. Nah dalam membahas ini saya sempat mewawancarai beberapa orang mereka melakukan studi ini melakukan praktek-praktek tarekat alawiyah tapi mereka tidak tahu bahwa inilah yang dinamakan tarekat alawiyah. jadi saya kira menarik juga untuk melihat substansi ceramah yang diberikan oleh ustazah-ustazah yang lulusan Hadrami dalam alawiyah ini terutama merupakan murid Habib Umar dan Hababa dengan mereka yang sekolahnya di Indonesia. Apakah substansinya berbeda? Tidak mentransmisi ajaran dari praktek-praktek dari tarekat alawiyah. Halaman 17 yang cukup menarik mungkin ini masukkan untuk Fatima ternyata apa yang diketemukan oleh Fatima itu diketemukan juga oleh Kunti yang membuat disertasi mengenai perkawinan campur antara Hadrami khususnya Mbak Alwi dengan Mbak Alwi yaitu dengan orang Indonesia. Mbak Kunti menyimpulkan bahwa para perempuan ini merupakan aktor yang dapat mengembangkan strategi-strategi untuk reproduksi kebudayaan dan resistensi terhadap budaya patriarki. Jadi apa yang diketemukan oleh Mbak Fatima juga diketemukan oleh Mbak Kunti. Lalu Mbak Kunti juga melihat sebagai aktor mereka juga didukung oleh aktor lainnya. Jadi mereka nggak bisa berdiri tetap saja perannya itu di-initiate atau didampingi oleh laki-laki dalam keluarga. Baik dia keluarga, ulama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tapi yang penting mereka adalah laki-laki. Lalu temuan lainnya lagi bahwa mereka menggunakan arena-arena sosial, kelompok kekerabatan, media, religi, yaitu Majlis Taklim dan Medsos. Silahkan halaman 18. Ini saya pertanyaan untuk Mbak Fatimah karena Mbak Fatimah meneliti ini, untuk saya cuma muncul pertanyaan ketika saya membaca tulisan Mbak Fatimah. Apakah berperannya Ustazah Ba'alui merupakan fungsi dari perkembangan Majlis Taklim di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Jadi mulai tahun 80-an tiba-tiba Majlis Taklim begitu maraknya, nah apakah maraknya saya merasakan tiba-tiba kok sekarang banyak sekali wanita-wanita Ba'alui yang menjadi Ustazah. Ini merupakan dampak fungsi dari perubahan perkembangan Majlis Taklim umumnya di Indonesia atau perubahan yang terjadi pada keluarga Ba'alui. Ini yang saya tidak tahu, mungkin Mbak Fatimah bisa mendapatkan jawabannya. Ada lagi yang menarik yang terjadi ini Mbak Fatimah, sekarang Majlis Taklim di Jakarta itu dominan penggeraknya Ustazah dari Jawa Timur. Ustazah-Ustazah dari Ba'alui itu tenggelam, merupakan hitungan jari saja. Ini apa yang terjadi dengan Ustazah-Ustazah dari Jawa Timur itu yang tadi Mbak Fatimah jadikan sampel yang saya katakan Ustazah Halimah juga bukan Ustazah Betawi itu, tapi Ustazah Jawa Timur. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka yang dari Jawa Timur, kok bisa datang ke Jakarta lalu menggeser. Ustazah-Ustazah Jakarta itu tenggelam sekali. Saya mengikuti sekian banyak Majlis Taklim, itu umumnya semua orang Jawa Timur. Satu-dua saja yang orang Betawi. Termasuk diantaranya tadi Hadijah. Saya ingat, yang satu Hadijah. Di sini kita kenal sebagai Hadijah Selawat. Karena acara Majlis Taklimnya itu kita cuma baca Selawat saja. Sehingga dinamakan Hadijah Selawat. lalu Halimah. Halimah saya juga sering menghadiri itu. Ada lagi satu pertanyaan yang menarik ini terkait perempuan. Kan itu banyak sekali apalagi seperti Hababah istri dari Habib Umar Al-Hafid. Itu kan luar biasa. Pengikutnya besar, karismanya besar. Lalu saya tahu yang dari generasi di atas saya, bahkan generasi di atas ibu saya, ada beberapa ustazah perempuan. Sekarang anaknya juga menjadi ustazah yang terkenal di Condet bernama ustazah ustazah Fauzia. Ibunya itu kita sebut saya agak lupa yang saya heran kenapa para ustazah ini kok tidak ada makamnya lalu menjadi obyek ziarah. Seperti yang diceritakan tadi oleh Mbak Fatima dimana mereka-mereka yang terkenal kemudian makamnya itu menjadi obyek-obyek ziarah dari tindakan ziarah. Kenapa ini tidak terjadi pada perempuan? Padahal kan juga sekarang perempuan sedang mengalami perubahan. lalu saya tanyakan kepada beberapa orang di Jakarta selama saya menulis ini saya tanyakan mereka juga mulai sadar saya takut saya salah ada gak sih makam para ustazah perempuan tokoh-tokoh agama perempuan Mbak Alwi oh iya gak ada ya kita juga tidak membuat haul mereka kita juga tidak ziarah bahkan saya tanya dimakamkannya dimana? iya dimakamkannya kok kita tidak tahu perhal itu terkenal nah ini mungkin Ibu Mbak Fatima bisa menjawab kenapa yang perempuan kok tidak jadi menjadi pusat ziarah kita tidak membuat haul mereka kecuali itu haul keluarga karena itu memang tradisi oke saya kira sekian saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali atas pembahasan dari Prof. Yasmin yang begitu apa namanya menyejarah historisnya ada kemudian demografisnya ada dan juga partisipatorisnya ada ternyata lengkap sekali paketnya kemudian ini ada Prof. Samsul yang mungkin teman Bu Yasmin dulu waktu di soas gitu dulu Prof. Samsul dan juga selamat bertemu beriuni dengan Prof. Yasmin kemudian ini Bu Fatima apakah ada komentar singkat atau komentar terhadap pembahasan dari Bu Yasmin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab saya persilahkan untuk memberikan komentar balik silakan Bu Fatima masih Oke tadi saya nggak bisa meng-unmute diri saya sekarang sudah bisa oke baik terima kasih Prof. Yasmin luar biasa masukan-masukannya saya kira pengantar tadi yang sebelum masuk ke pembahasan artikel saya luar biasa data-datanya saya tadi mengambil beberapa foto dan apa tidak hanya secara demografi tapi saya kira penjelasan-penjelasan tambahan bagaimana mengkontekskan apa yang saya bicarakan jadi mestinya mungkin tadi Prof. Yasmin dulu malahan yang bicara karena konteksnya sangat jelas Maturnuun beberapa tanggapan singkat saja karena saya kira yang lain-lain informasi yang sangat luar biasa buku Mustafa Najib itu saya juga sudah tahu tapi tadi ada dua buku lain satu buku dan satu disertasi dari Abdul Qadir Mullah Dawileh itu Tarim Kota Pusat Peradaban Islam itu saya belum baca satu lagi tadi dari Kunti yang soal disertasi itu saya nanti akan tanya lebih jauh soal apa dari mana itu sumbernya karena itu disertasi terkait pertanyaan Prof. Yasmin soal Arobito yang saya kutip di halaman 71 saya sebetulnya disitu merujuk kepada Arobito Alawiyah yang muncul sebagai branch di tahun 1928 yang saya tahu yang di Jakarta itu 1927 nah yang di 1928 yang di Solo ini memang dia kemudian berubah menjadi sebuah lembaga pendidikan jadi awalnya ketika di awal-awal sekolah itu nama sekolahan itu memang Arobito Alawiyah yang ada di Solo jadi walaupun merupakan branch saya kira kalau yang saya fahami tolong dikoreksi kalau saya keliru tapi fungsinya yang dilakukan di Solo itu berbeda karena dia memang menjadi satu lembaga pendidikan nah ini kemudian Prof. Yasmin yang berganti nama menjadi sekolah di Ponegoro itu kalau di halaman 171 itu saya tulisnya ada di footnote nah kemudian baru tahun 1966 itu mulai menerima murid-murid perempuan jadi beberapa sepupu saya yang lahir di tahun 50-an akhir itu sempat menjadi murid pertama di sekolah perempuan murid-murid perempuan maksud saya sepupu perempuan yang menjadi murid-murid perempuan pertama di apa sekolah Islam di Ponegoro itu yang masih ada sampai sekarang itu sedikit apa namanya klarifikasi lalu yang kedua soal ustadah itu ya soal pilihan saya kira saya sangat menyadari Prof. Yasmin memang apa keterbatasan ini ya ketika saya memilih tiga ustadah ini terus terang pilihan saya kepada ustadah Halimah nomor satu itu karena tadi saya jelaskan sedikit berangkat dari penelitian saya sebelumnya dengan Pak Martin Selama dari teman-teman lain di Austrian Academy of Sciences dengan Mbak Eva Nisa juga yang meneliti tentang apa ya perjumpaan antara sosial media dan dakwah lah kira-kira begitu di Indonesia jadi saya kemudian menemukan sosok ustadah Halimah itu awalnya dari situ jadi mungkin pilihannya sudah sejak awal ada biasnya sebagaimana pilihan-pilihan kita dalam topik-topik penelitian cuman saya kira saya mencoba untuk menjustifikasinya sebetulnya bukan karena ustadah Halimah itu mewakili sosok ustadah dari Jakarta tapi saya mengambil ya mungkin tidak tepat juga ya kalau tadi Prof. Yasmin mengatakan bahwa dia bukan orang Jakarta ya tapi saya cuman melihat bahwa domisilinya di Jakarta dan kalau tadi Prof. Yasmin mengatakan dia itu dari Jawa Timur di tulisan saya yang lebih lengkap di artikel yang sudah saya share tadi linknya sebetulnya disitu ada penjelasan yang cukup panjang tentang background pendidikannya sebelum dia berangkat ke Tarim benar dia sekolah di Bangil tapi dia juga bersekolah di Tegal dan di Rembang jadi saya gak tahu apakah ini cukup membuat ustadah Halimah menjadi orang Jawa Timur tapi apa pendidikannya seperti itu Prof. Yasmin yang saya baca dari berbagai sumber tapi saya tentu sangat setuju dengan Prof. Yasmin yang mengatakan dia tidak mewakili ustadah-ustadah Betawi saya juga mengutip trio Jindan karena trio Jindan ini juga apa namanya Fatimah Fakhriyah dan satu lagi siapa itu tiga itu dari keluarga Jindan itu juga luar biasa kiprahnya tapi memang secara sejak awal saya ingin juga membandingkan antara yang online dengan yang offline jadi memang kalau bicara soal online ustadah Ba'alawi saya kira sampai sekarang sejauh pengetahuan saya ustadah Halimah masih yang paling di atas dengan tadi ya 400 ribu follower kemudian apakah yang sebelumnya ustadah-ustadah itu tidak mewakili tarikh Halawiyah saya kira iya cuman mungkin saya Anu Prof. Yasmin mungkin karena saya sisipkan istilah kontemporary Indonesia jadi saya mencobanya untuk melihatnya apa namanya dalam konteks yang lebih kekinian begitu tapi tentu ini tidak menafikan peran dari ustadah-ustadah yang ada sebelum ini yang juga secara terus-menerus berupaya untuk melestarikan ajaran-ajaran dari tarikh Halawiyah ini apakah substansi ceramahnya berbeda dari antara dengan lulusan Hadromi saya kira sekarang itu mungkin memang yang lebih dikedepankan ya yang kalau yang saya ikuti itu memang untuk tadi juga ditanyakan ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang saya coba catat dari chat itu sebetulnya yang digariskan itu lebih dari apa ya kayak pembacaan Simtud Durar misalnya ya maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habshi itu sangat mengemuka kalau kita hadir di maulut-maulut saya gak tahu apakah ini juga merupakan praktek yang umum dilakukan oleh ustadah-ustadah Hadromi Ba'alawi maaf ustadah-ustadah Ba'alawi yang ada di Jakarta misalnya yang ada periode yang disebutkan oleh Prof. Yasmin tadi tapi apa namanya pembacaan maulid pembacaan apa namanya kalimat-kalimat bijak kutipan-kutipan dari Habib Umar bin Hafid itu sangat mengemuka sekarang kalau kita lihat instagramnya ustadah halimah itu banyak sekali apa excerpt gitu ya tulisan-tulisan yang diambil dari Ustad dari Habib Umar bin Hafid jadi walaupun esensi ajaran keislamannya kedekatan kepada Tuhan itu sama tapi ada beberapa bacaan-bacaan ritual-ritual yang saya kira sekarang itu menjadi lebih khas itu yang saya tangkap seperti itu lalu pertanyaan terakhir apakah berperannya ustadah Ba'alawi ini merupakan dampak dari perkembangan majelis taklim di Jawa saya kira iya tapi tadi juga muncul pertanyaan dari salah satu audiens yang mengatakan apa yang menanyakan sekalian saya jawab ya ini yang mengatakan mengapa no oke saya lupa tapi tadi ada yang tanya jadi kalau menurut saya begini dari beberapa alumni Hadromut yang saya wawancara yang tidak semuanya saya masukkan disini datanya memang ada ajaran yang sangat kuat dari Darul Mustafa dan Darul Zahra itu untuk mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapat di sana itu pesannya seperti itu dari Habib Umar bin Hafid dan saya kira dari Habib Umar bin Hafid juga sehingga ketika mereka datang entah itu mereka apa namanya melihat itu sebagai untuk mengambil peran dalam konstelasi majelis taklim yang muncul di Indonesia atau tidak kalau saya melihatnya lebih kepada bagaimana mereka mau memenuhi janji yang diminta oleh apa namanya oleh ustadz mereka oleh guru-guru mereka ketika mereka belajar di Hadromut tadi ada yang menanyakan itu juga jadi saya melihatnya sebetulnya itu seperti pemenuhan dari janji-janji mereka yang mereka berikan kepada ustadz dan ustadzah mereka ketika mereka belajar di Hadromut sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia mereka ingin melakukan sesuatu untuk mengamalkan ilmunya yang lain saya kira luar biasa Prof. Yasmin sudah saya catat terima kasih oh yang terakhir tadi sorry masih satu mengapa yang perempuan-perempuan itu tidak diziarahi di artikel saya tadi saya coba lacak karena saya lupa namanya itu ada dua dan ini di artikelnya Ismail Fadri Alatas juga disebut kalau saya gak keliru namanya Sheikhah Zaitunah saya kalau gak keliru yang makamnya itu juga sangat banyak dikunjungi di Hadromut saya karena saya sendiri belum pernah ke Hadromut saya tidak bisa menggambarkan dengan lebih baik tapi saya kira Prof. Yasmin mungkin yang sudah pernah kesana justru bisa lebih menggambarkan dengan baik memang ada tapi jumlahnya sangat sedikit dan kenapa itu terjadi ya saya kira kalau di dalam konteks Hadromut yang masyarakatnya sangat patrilineal mungkin itu bisa dijelaskan dalam konteks se-Indonesia kenapa ya saya gak bisa jawab atau belum bisa jawab mungkin ini bisa menjadi subjek penelitian berikutnya terima kasih saya kembalikan ke Pak Agung dan Prof. Hedy terima kasih sekali atas respon dari Bupati Mah jadi semoga ini tiktoknya sekarang bahasanya adalah tiktok tiktok antara Bu Fatimah dan Bu Yasmin menjadi apa menjadi nutrisi yang begitu bermanfaat bagi otak kita mengenal Maut Pak Alwi dan lain sebagainya wangku Bapak Ibu ini ada perpanjangan waktu dari Prof. Hedy bisa sampai jam 20 lebih 20 silahkan kalau ada pertanyaan secara langsung verbal dulu kalau ada silahkan mengacungkan apa namanya resen kalau ada apakah ada yang ingin bertanya langsung disini boleh saya ngomong gak silahkan silahkan Pak Amri tadi ada masalah ya mengenai belum adanya kuburan ustazah yang dikeramatkan begitu ya dalam kasus Conlet kebetulan saya pernah membawa mahasiswa riset ke Conlet itu 78 atau 79 gitu itu belum ada bawa-bawa Arab disitu jadi artinya banyaknya saudara-saudara kita dari etnik Arab masuk ke Conlet itu baru setelah tahun 80-an yang berikutnya mengenai belum adanya kuburan ustazah yang dikeramatkan saya kira majelis taklim yang diselenggarakan oleh kaum wanita Mbak Alwi itu kan baru fenomena baru jadi kalau mereka meninggal juga baru gitu tapi kalau misalnya yang laki-laki seperti Habib dari Kuitang itu kan sudah lama begitu ya jadi sudah glorifikasi sudah sakralisasi dan sudah ada pemujaannya jadi proses ustazah wanita untuk sampai kepada pemujaan gitu saya kira belum sampai karena masih fenomena baru saya kira itu yang saya duga ya ini berduaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih atas hipotesa dari Prof Amri tentang kebiadaan dari apa makam ustazah yang di ziarahi bapak ibu sekalian apakah ada pertanyaan saya ada mas silahkan mas Muhammad terima kasih ini terkait dengan maintenance identity jadi sebenarnya mana yang ditekankan oleh para hadramaut ini apakah tarikat sebagai identiti yang cenderung dipertahankan atau soal geneologi hadramautnya karena kalau misalnya para ustazah nanti menikah dengan orang non hadramaut itu kira-kira bagaimana pengakuan identiti di dalam sebuah komunitas hadramaut itu sendiri itu aja mbak terima kasih terima kasih bisa di respon langsung oleh bu Fatima baik terima kasih yang pertama Prof Amri tadi saya kira penjelasannya cukup ini ya cukup apa secara logis saya kira iya walaupun nanti saya kira Prof Yasmin masih bisa menambahkan juga saya karena keterbatasan saya saya terus terang saja buat saya masuk ke area ini cukup baru jadi awalnya itu sebenarnya cukup sederhana ada satu conference di satu kota kecil di Jerman di Halle dimana judulnya itu soal diaspora lalu saya dikontak oleh Martin selama teman saya kamu mau ikut gak conference ini saya mikir lama ya saya itu sebenarnya sebagai seorang apa namanya Mbak Alawi saya sendiri gak pernah meneliti tentang komunitas saya padahal dalam konteks penelitian yang sebelumnya yang tentang sosial media itu sudah banyak bersinggungan juga dengan apa namanya komunitas-komunitas Mbak Alawi pengguna-pengguna sosmed yang lebih belakangan nah jadi akhirnya saya tertarik untuk meneliti ini tapi saya pendatang baru dan pilihan untuk meneliti atau fokus kepada female Mbak Alawi itu juga sebetulnya secara langsung ketika di workshop itu disarankan oleh Profesor Ana Beng sama Mas Aji Ismail Fajri Alatas karena saya itu ngomongnya waktu di workshop itu masih kemana-mana gitu terus dia bilang kamu fokus aja di female Mbak Alawi karena ini belum banyak yang meneliti jadi saya masih pemula dan saya bersyukur bisa banyak belajar juga dari forum ini saya kira gitu Prof Amri terima kasih tadi ya soal penjelasan itu saya lagi cari-cari nih dari tadi di artikel saya itu sebenarnya saya menyebut ada dua nama tapi karena buru-buru mungkin saya tidak fokus belum ketemu nanti kalau ketemu saya tulis kemudian soal identity maintenance ya saya menyebutkan tiga ya yang menurut dari bacaan-bacaan saya atas berbagai tulisan itu itu yang yang cukup mengemuka nah kalau kita bicara Torikoh Alawiah seperti yang saya sebutkan tadi sebetulnya itu kombinasi antara apa namanya praktek ajarannya ajaran di dalam Torikohnya maaf ajaran di dalam Torikohnya dengan genealoginya jadi keduanya atau sebetulnya ada beberapa unsur seperti N. Seng Ho itu juga menyebut tentang saints tentang places tempat-tempat ziarah itu ya tapi paling tidak antara teachingnya dengan genealoginya itu tidak bisa dipisahkan itu yang membentuk Torikoh itu sendiri jadi kalau tadi ditanyakan kalau misalnya secara genealogis sudah terputus apakah masih bisa carry on membawa ajaran-ajaran Torikoh Alawiah ini saya sebenarnya sudah cukup berhati-hati karena ketika di dalam tulisan yang lebih awal itu saya menyebutnya lebih sebagai sebagai follower dari Torikoh Alawiah tapi kemudian saya pikir-pikir juga dan masukkan dari reviewer sebetulnya para ustazah Ba'alawi ini bukan follower dia bisa dibilang ya walaupun ketika setelah masa siapa namanya ketika tadi saya sebutkan ketika di abad mulai abad awal abad ke-18 itu kan sudah tidak lagi menjadi satu aliran satu tarikat yang elit tapi dia lebih apa namanya terbuka untuk umum tapi tetap saya tidak berani mengklaim bahwa para ustazah yang saya deskripsikan itu sebagai follower dari Torikoh Alawiah saya mengatakan yang mereka lakukan jadi saya saya tidak merujuk kepada mereka identitasnya tapi saya melihat kepada apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan itu adalah menjadi transmitter dan preserver dari Torikoh Alawiah dan karena the fact bahwa ketiganya adalah Ba'alawi secara genealogis dan mereka juga menjalankan ritual-ritual teks merujuk kalau di dalam artikel saya saya sebut dengan lebih detail misalnya ketika ustazah Halimah mengajarkan itu rujukan-rujukannya kemana ke kitab-kitab Ba'alawi yang mana ketika ustazah Khadijah dan ustazah Syifa mengajar itu kitab-kitab yang dipakai apa sehingga saya bisa menunjukkan runtutan atau kaitan antara kitab-kitab yang dipakai itu dengan Ba'alawi ancesternya dan dengan begitu saya agak pede untuk mengklaim bahwa yang mereka lakukan itu adalah transmitting dan preserving the teaching of Torikoh Alawiah jadi begitu Pak siapa tadi namanya Alfi Arifin Arifin oke terima kasih begitu apa namanya Mas Agung terima kasih Bapak Timah atas responnya disini juga ada beberapa ada informasi dari Bu Alvisya dan juga Bu Andalusya Syahab bahwa kalau di Kalimantan Selatan ada beberapa makam ustazah atau syarifah yang dikeramatkan atau banyak disiarai masyarakat kemudian dari Bu Andalusya Syahab makam pahlawan Cuknyadin di Semedang alam rumah juga sebagai ustadah guru mengaji di tempat hijrahnya dari Aceh ke Semedang kemudian apa namanya kan ini banyak juga yang menziarahi ya gitu kemudian apakah makamnya ini juga bisa dikatakan sebagai makam yang disiarahi itu Bu Yasmin dari Bu Syahab tadi jadi informasi juga pertanyaan juga jadi apakah Cuknyadin itu bisa dikategorikan sebagai ustazah dan kemudian karena banyak yang menziarahi apakah dia mungkin bisa dikategorikan sebagai ustazah yang di 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 tadi oke mungkin penjelasan dari kata di 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 jelas apakah ada perbedaan antara apa yang saya maksudkan dengan yang ditangkap gitu oleh teman-teman yang ada di di ruang ini yang yang saya lihat pada tokoh-tokoh yang menjadi objek ziarah makamnya itu setiap tahun ya diadakan secara teratur haul yang amat besar yang dihadiri oleh puluhan ribu orang dan itu sudah terkenal tidak usah diulang lagi setiap tahun orang ada gitu nanti ketika maulid itu satu bulan maulid udah ada daftarnya dan tanggalnya selalu tetap bahkan begitu bijaksananya panitia sehingga makam-makam yang berdekatan diletakkan satu hari jadi misalnya luar batang kampung bandan tanjung periuk itu satu hari supaya orang bisa berziarah lalu pada hari-hari lain tadi yang saya sebutkan jahat besarnya itu itu adalah haul peringatan haul dan ketika maulid tapi pada hari-hari biasa saya lihat makam-makam ini dikunjungnya orang yang luar biasa banyak sampai berbes-bes datang dari luar kota gitu kan dari pagi bahkan sampai dengan malam itu ada orang yang datang apakah ini terjadi pada yang wanita jadi kalau ziarahnya cuma ada orang berziarah itu saya menganggap bukan seperti ziarah yang saya maksudkan yang saya maksudkan sehingga membangun sebuah tradisi seperti sebuah upacara gitu bukan yang merupakan karena memang kita mengenal apa namanya tindakan ziarah kita mengenal bahkan ada keluarga ada teman kita juga ziarah tapi ini sudah dibangun melembaga menjadi sebuah tradisi nah ada tidak untuk ustazah ustazah tadi yang saya menambahkan penjelasan dari Mbak Fatima saya ke Yaman gak lama ya cuma dua minggu tapi selama dua minggu itu acaranya memang cuma ziarah aja acaranya cuma ziarah kita pindah dari satu kota ke kota lain kita berziarah ke imam-imam besar gitu termasuk yang tadi nama-namanya disebutkan oleh Mbak Fatima selama dua minggu saya berziarah kok saya tidak dibawa satu pun ada yang wanita sehingga saya juga tidak tahu kalau disitu ada juga yang wanita paling tidak kalau ada ini guide saya kok tidak memasukkan itu ke daftar list jadi mendapat perlakuan yang berbeda gitu oleh si guide ini saya saya serahkan semuanya kepada si guide coba bawa saya ziarah ke semua tokoh-tokoh yang ada di sini itulah kita pindah dari satu kota-kota lain sehingga saya masih berpikir bahwa kalau tokoh-tokoh wanita tidak mendapat perhatian yang sama dengan laki-lakinya bahkan bukan cuman tidak sama tapi sama sekali tidak mendapat perhatian nah untuk melengkapi yang tadi pendapatnya Pak Amri mungkin juga gitu ya Prof Amri cuma contoh karena ini kan baru muncul pengetahuan ini pertanyaan ini baru muncul ketika saya membaca artikelnya Mbak Fatimah jadi kita memang harus meneliti lagi yang saya maksudkan ada Ustazah di Conded Fauzia sekarang umurnya 80 tahun nah ibunya itu Ustazah dulu di Conded nah kalau dia sudah 80 tahun bayangkan kan ibunya itu jauh di atas itu mungkin kalau gak salah ibunya meninggal tahun 1980 ketika saya menulis ini lalu saya mulai berpikir kenapa ya kok Ustazah wanita karena selama ini saya Mbak Fatimah belum pernah memikirkan Ustazah wanita jadi saya tidak pernah mikir pertanyaan-pertanyaan terkait Ustazah wanita tapi ketika saya membaca ini saya tertarik kenapa tidak ada tokoh wanita yang menjadi obyek sejarah nah untuk mencek ini saya mewawancarai orang melalui telepon beberapa orang yang aktif di Majelis Taklim tahu gak sih ada gak ya semuanya begitu bahkan ketika saya tanya kenalkan dengan ibunya Ustazah Fauzia Ibu Luya Guru ya tahu dimana makamnya iya ya dimana makamnya kita juga gak pernah jadi itu tadi jawaban untuk Pak Amri bahwa Bu Luya Guru ini udah dari tahun 1970-an dia udah tua waktu itu tahun 1970-an mungkin meninggal sekitar 80-an sekarang anaknya berumur 80-an sehingga saya masih percaya bahwa Ustazah Ustazah Wanita ini ada tanda tanya kenapa mereka tidak dijadikan tradisi sebagai apa namanya konsep haul dan ziarah itu kali jawaban saya terima kasih atas respon dari Bu Prof Yasmin dan saya kira ini bisa memantik Bu Fatima untuk lebih lanjut seperti apa kondisi faktual di Indonesia kontemporer apakah ada satu ziarah yang yang terlembaga atau belum terlembaga kemudian saya akan membacakan beberapa chat yang sudah masuk sudah saya inventaris yang kedua adalah dari Bu Riori apakah Ustazah perempuan hadrawi ini hanya berkembang di Indonesia saja atau apakah ini juga berlangsung atau berkembang di negara-negara asiat negara muslim kemudian bagaimana di hadramaut sendiri apakah perempuan memperoleh kesempatan untuk apa namanya menyampaikan dakwah dakwah atau tidak kira-kira itu pertanyaan dari Bu Riori yang bisa di respon oleh Bu Fatima baik terima kasih nanti mungkin Prof. Yasmin bisa menambahkan kalau yang saya tahu yang sejauh yang saya tahu ya tentunya dari bacaan dan dari saya mewawancarai beberapa murid-murid yang sempat sekolah di hadramut itu ustadah-ustadah yang sekolah yang kemudian menjadi ustadah ketika pulang memang kalau peran dari ustadah-ustadah wanita di hadramut dan di tarim utamanya itu mereka tidak di publik artinya kalau mereka memberikan misalnya seperti Hababah Umus Salim dia memberikan apa namanya pelajaran itu ya khusus untuk murid-murid perempuannya jadi kalau kalau ustadah sebagaimana yang difahami dalam konteks seperti yang saya jelaskan tadi sejauh yang saya fahami tidak karena sekali lagi kembali lagi memang konteks masyarakatnya yang apa berbeda nah ini sebetulnya terkait mas apa namanya dengan pertanyaan tadi karena saya juga sudah sempat mencatat beberapa pertanyaan ini terkait dengan saya lupa yang tanya saya tidak catat mamanya maaf tapi ada tadi yang menanyakan mengapa laki-laki Hadromi kemudian kok yang ada di Indonesia itu kok membolehkan apa namanya anak-anak perempuannya bahkan tadi saya jelaskan ada yang mendorong ada pamannya ada ayahnya nah ini terkait saya kira dengan pertanyaan tadi kenapa kok yang di sana tidak boleh kok yang di sini kok boleh nah saya kira tadi kalau kita bicara soal asimilasi soal kreolization soal hybridization itu menjadi sangat menarik karena ketika mereka tiba di sini mau tidak mau kan budaya Indonesia itu kan terserap juga jadi saya saya tidak menjelaskan di artikel ini di tahap awal itu saya menjelaskan tapi akhirnya saya buang misalnya ya untuk contoh yang sederhana saja dalam keluarga saya di level orang tua saya ibu saya itu kalau berbicara dengan saudara-saudaranya itu pakenya bahasa Jawa ngoko mereka tidak pakai bahasa Indonesia bahasanya itu Jawa nah itu satu contoh saja tapi bagaimana kemudian perempuan-perempuan kalau saya lihat foto pada masa ibu saya muda itu tentu beda banget kulturnya dengan perempuan yang seusia ibu saya yang tinggal di sana jadi memang apa ya ada upaya untuk menyerap budaya Indonesia jadi dengan misalnya dengan menikahi perempuan-perempuan Indonesia tadi Bu Prof. Yasmin menjelaskan dengan sangat detil menurut saya tentang bagaimana kenapa juga para laki-laki yang datang dari Hadromut itu datang tidak membawa istrinya tadi dijelaskan karena soal beratnya perjalanan tapi juga saya kira soal kendala bahasa kendala budaya begitu ya sehingga ketika mereka tiba di sini menikah banyak yang menikah dengan orang-orang perempuan lokal nah menikah dengan orang-orang dengan perempuan lokal itu salah satunya sebetulnya kan juga untuk apa ya bahwa kemudian anak-anak yang dilahirkan itu juga bisa mudah beradaptasi dengan budaya Indonesia jadi saya gak tahu Prof. Yasmin tapi kalau saya bahasa Arab saya itu jauh lebih celek daripada bahasa Inggris saya ya karena kalau bahasa Inggris karena saya sekolah lama di di apa di negara yang berbahasa Inggris tapi bahasa Arab saya itu jelek banget walaupun sekolahnya di sekolah Islam saya sekolah di Diponegoro juga bahasa Arabnya itu tidak cukup bagus dan saya merasa pada masa-masa saya muda itu tidak di encourage untuk belajar bahasa Arab atau apalagi menggunakan bahasa Arab jadi untuk menjelaskan ini apa namanya orang-orang di kami di keluarga saya dan di banyak keluarga Hadromi Pak Alawi yang lain saya lihat apa namanya akan lebih bagus kalau anak itu dilihat berasimilasi dengan keindonesiaan dan ini saya kira kemudian mempengaruhi juga cara berpikir kakek-kakek kami itu yang kemudian melihat dan mungkin itu diturunkan sampai di generasi orang tua saya yang kemudian mendorong anak-anaknya itu juga untuk sekolah untuk apa namanya berpendidikan tinggi untuk berkiprah kayak saya jadi dosen misalnya Prof Yasmin jadi dosen dan itu yang yang mungkin akan tidak mudah kita temukan padanannya di Hadromot jadi ya kalau kita guyon-guyon itu kita sering guyon di antara sepupu untung dulu kakek-kakek kita datangnya ke Indonesia ya gitu mas saya kira mas terima kasih Prof Yasmin kemudian tadi apakah ini juga berkembang di negara Asia Tenggara atau tidak yang negara muslim apa namanya ustadah perempuan tadi lah ya mungkin Prof Yasmin bisa bisa menambahkan saya cari-cari ya silahkan kalau itu terus terang saya tidak bisa menjawab saya ini juga baru memberi perhatian pada pada ustazah sebagai obyek studi karena membaca karena membaca artikel sebelumnya saya melihat ustazah itu sebagai ustazah tempat saya belajar agama tapi sebagai obyek studi ini baru sekarang jadi saya tidak pernah menyadari yang di luar Indonesia apakah ada ustazah-ustazah wanita bagaimana perannya itu saya tidak tahu kalau masalah identitas kebetulan saya memberi perhatian di sini itu saya mengutip tulisannya Eng Seng Ho saya tertarik Eng Seng Ho mengatakan ini orang Hadrami katanya pandai menciptakan ruang publik waktu itu saya sampai situ saja apa yang dimaksud dengan menciptakan ruang publik dan sebagainya lalu ketika saya melakukan penelitian karena saya tuh ada statement-statement yang menyatakan bahwa orang Arab di Indonesia lebih mudah integrasi dengan penduduk lokal disebabkan persamaan agama saya tidak menolak ini saya tidak menolak tapi saya tidak nyaman kalau cuma karena persamaan agama lalu mudah berintegrasi karena yang sesama agama juga masih saling berkelahi saling konflik jadi kayaknya bukan ini jawabannya ternyata dan terus ada pertanyaan lagi kenapa ya mereka bisa berintegrasi sementara tuh mereka tetap kelihatan sebagai orang Arab bahkan mereka tidak segan-segan memakai family name gitu kan dengan family name aja orang udah tahu siapa mereka terus mereka juga udah ditakdirkan punya fisik yang lain mau menyembunyikan juga gak bisa fisiknya kelihatan saya bilang saya bukan kelihatan kecuali saya operasi plastik nah ternyata ini komunitas Hadrami ini mereka tuh membedakan peran mereka di ruang publik dan di ruang privat ketika mereka di ruang privat mereka mempertahankan identitasnya jadi kalau kalau kita hadir ke acara-acara privat mereka di dalam lingkaran hidup dan sebagainya itu segala macam identitas Hadrami itu dipertahankan bahkan kalau menikah saja gitu ya dalam saya tertarik itu ada dalam upacara pernikahan itu orang-orang KUA tuh duduk aja loh yang menikahkan tuh harus Habib Habib gitu begitu mereka bertahan bahwa lebih lebih sempurna lebih afdal kalau itu dinikahkan oleh Habib daripada orang KUA yang dengan gelarnya yang panjang jadi di dalam ruang privat lalu musiknya makanannya busanannya semua dipertahankan tapi kalau di ruang publik mereka tidak 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 apa ya ingin mempertahankan identitas mereka sebagai komunitas yang terpisah misalnya mereka tidak mempunyai media-media atau sekolah yang isinya cuman mereka media yang menunjukkan siapa mereka nah inilah yang dimaksudkan oleh Eng Seng Ho mungkin bahwa mereka kan lain menciptakan ruang publik lalu ada lagi yang menarik penelitian Pak Istiar Hatta dia meneliti di Maluku di Ternate di Ambon dan di Geser dia mendapatkan gitu bahwa orang-orang Hadrami ini kok hidup sekali di ruang publik mereka mudah diterima gitu mereka ciptakan ruang-ruang publik lalu Ihtiar mengatakan bahwa konsep ahlakul karimah ini yang menyebabkan mereka mudah diterima oleh lingkungannya tapi untuk saya itu konsep yang masih sangat sulit konsep kesafat dijawab oleh ini Mbak Fatimah disini oh rupanya penerapan tarikat alawiyin ini loh yang menyebabkan mereka berintegrasi di ruang publik itu kira-kira penjelasan saya mengenai identitas bagaimana mereka terintegrasi dengan orang lokal di satu pihak tetapi identitas mereka juga bertahan di lain pihak karena mereka memisahkan antara ruang publik dan ruang privat terima kasih terima kasih terima kasih Bu Yasmin dan juga Pak Yasmin dan juga Bu Fatimah jadi ini masih banyak sekali pertanyaannya tapi memang setiap pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan tingkas misalnya satu dua kalimat tidak bisa karena kita membicarakan atau rekod kita membicarakan apa namanya silsilah nasab dan sebagainya yang itu perlu penjelasan yang sangat apa namanya historis dan panjang sehingga waktu ini mungkin tidak memungkinkan bagi forum ini untuk menjawab semua pertanyaan masih ada beberapa pertanyaan nanti akan saya kirimkan ke Pak Yasmin dan Bu Dr. Fatimah semoga bisa direspon dan akan apa namanya mungkin bisa di-share minggu depan sehingga forum diskusinya tetap jalan meskipun atarannya sudah selesai jadi karena ini sudah jam 21 lebih 23 saya sebagai moderator berterima kasih sekali atas apa namanya partisipasi dan kemudian presentasi dari Bu Fatimah dan juga Bu Pak Yasmin Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan untuk sampai malam-malam seperti ini kita mendapat nasupan nutrisi yang begitu bagus bagi otak kita yaitu tahu tentang komunitas hatrami bagaimana berkembang bertahan asimilasi dan lain sebagainya saya sebagai moderator minta maaf kalau ada salah kata salah ucap dan apa namanya forum ini saya kembalikan kepada Prof. Hedi Bangga Prof. Hedi baik terima kasih sekali kita tangan dulu untuk Bu Fatimah Mbak Fatimah luar biasa itu Pak Samsul senang banget itu ini ngumpul ini terima kasih Pak Samsul Bu Fatimah itu terkenalnya ICNS ini terima kasih terima kasih sekali Prof. Hedi sampai malam aduh kaget Bu Yasmin saya Bu Yasmin maka ketemu ya luar sahur iya sudah 89 belum jumpa beliau oh iya kalau Bu Fatimah sering benar-benar ini reuni di Pak Samsul terima kasih Prof. Samsul tidak hadir luar biasa saya kira kita bisa dapat kita sepakat sekali malam ini kita mendapatkan banyak sekali informasi mengenai wanita hadrami perempuan hadrami dan terima kasih sekali pada Mbak Fatimah dan Bu Yasmin Prof. Yasmin Bu Dr. Fatimah atas informasinya yang luar biasa ini betul-betul informan yang peneliti sekaligus informan ini begini peneliti sekaligus native jadi sangat bisa menampilkan banyak hal dan saya kira kita semua sangat berterima kasih pada Mbak Fatimah dan Bu Yasmin atas apa yang telah disampaikan tadi dan saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja yang menarik tadi adalah terutama soal genealogi bagaimana taurekat itu terkait dengan soal genealogi tadi Mbak Fatimah wah ini luar biasa karena biasanya kan lebih terbuka ya misalnya Kondiriyah Naksabandiyah itu ya dari Syekh Abdul Kondir Cailani tapi Naksabnya kan tidak ke arah sana ya genealoginya tidak dimainkan betul-betul nah ini agak lain dengan yang dicemukan Mbak Fatimah saya kira itu salah satu aspek yang penting dari tarifat ini kalau mau melihat bedanya dengan yang lain kemudian perubahan tadi peran wanita yang dipotret oleh Mbak Fatimah saya kira bagus sekali dan tentu menarik kemudian kalau dibandingkan dengan yang ditemukan lebih Yasmin ya ternyata ada ada sedikit pola yang berbeda ya antara mungkin yang di Betawi atau di Jakarta dengan yang di Jawa Timur ya nah ini mungkin perlu riset-riset juga lebih mendalam tadi Bu Yasmin sempat mengatakan apa ustazah yang di Jakarta kok bisa kalah sama yang Jawa Timur Jawa Timur Expansion ini Pak mungkin ya di kalangan perempuan alawianya mungkin perlu diteliti lebih lanjut Bu Yasmin walaupun sudah tidak sangat aktif tapi mungkin bisa tertarik lagi menjadi peneliti ya Bu Yasmin untuk meneliti Pak Fatimah meneliti topik baru selama ini nggak pernah disadari untuk menjadi topik Bu Yasmin saya kira akan sangat bagus ini bisa mendapatkan informasi kita dari ini nah Ibu dan Bapak saya tidak akan berpanjang lebar karena memang waktunya sudah marut malam tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bu Dr. Fatimah Profi Yasmin yang walaupun pertama malu-malu kedua-duanya ini malu-malu menolak untuk tampil tapi ternyata setelah tampil ini wah saya kata ini wanita-wanita Arab hadrami terima kasih Mas Dr. Agung atas pemanduannya sebagai moderator yang sangat efektif ya walaupun tadi ada kendala dengan sinyal akhirnya semuanya bisa terbayarkan dengan informasi yang luar biasa baik dari Mbak Fatimah mumpun dari Biasbin ketika di institusi muncul banyak sekali hal yang sangat menarik apalagi ketika bicara soal makam perempuan wah ini luar biasa pertanyaan Mbak Yasmin mungkin memicu penelitian baru ini Mbak Fatimah ya saya kira bisa banyak proposal dihasilkan dari sini untuk penelitian lebih lanjut ya tantangan saya kira ini buat teman-teman bukan saya kira bukan buat Mbak Yasmin dan Mbak Fatimah saja tapi saya kira juga buat mungkin teman-teman perempuan hadrami yang lain yang juga menjadi ilmuwan sosial mungkin bisa diajak untuk melakukan penelitian mengenai ini dan ini topik yang tidak kalah pentingnya kalau kita berbicara tentang bagaimana orang memperingati mereka yang telah meninggal saya kira akan menarik untuk melihat ini baik kemudian sekalian saya tidak berpanjang sekali lagi terima kasih pada semuanya yang telah hadir pada malam ini telah berpartisipasi dan telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan sekali lagi pada Mas Agung Mbak Fatimah dan Mbak Yasmin saya ucapkan terima kasih dan tentu saja juga kepada Maksudan dan Mas Pajar yang mengawal sampai malam ini baru sekali ini bisa sampai setengah sepuluh saya tidak tahu apa ini karena daya tarik dua wanita hadirami terima kasih sekali terima kasih selalu sehat selalu semuanya terima kasih